Baik, ini sekarang sudah jam 9.30. Pertama, kita mulai secara informal saja dulu ya, sambil menunggu Pak Elan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak sekalian. Selamat bergabung di acara webinar. Pertama, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para narasumber kita. Ada Pak Buhriwi Bowo, Kepala Bepeda Daerah Istinu Yogyakarta. Ada Bapak Dr. Agus Jokowi Toyo. Ada Ibu Diyah Larasati, Social Protection Head ya namanya sekarang atau koordinator ya mungkin ya. Kemudian ada Dr. Dewi Haryani Susilas Kuti. Baik, selamat bergabung Pak Elan. Kami tadi on time memulai beberapa detik yang lalu. Ya, ini sudah dibuka tadi Pak, saya buka baru beberapa detik yang lalu. Baru menyapa para pembicara dan juga saya ingin menyapa para peserta. Kemarin yang mendaftar sudah ada lebih dari 200 orang Pak Elan, tapi hari ini mungkin yang baru bergabung sekitar 80 di luar panelis kita ini. Perlu kami sampaikan sebelum pembukaan, acara ini merupakan rangkaian kerjasama kita TNP 2K dengan PSKK UGM yang sudah kami mulai sejak tahun lalu. Jadi, ini merupakan kerjasama strategis karena kita ingin membangun di jaring pengetahuan dengan beberapa perguruan tinggi. Dan PSKK UGM termasuk yang pertama, kita membangun di jaring kerjasama pengetahuan ini. Nah, terkait dengan COVID memang ini kasusnya masih relevan, walaupun sejak kasus pertama di awal Maret, ternyata sampai hari ini kasus baru itu masih di atas ribu. Dan di tanggal 9 Juli yang lalu sempat di atas 2.000, kasus COVID perharinya. Ini tentunya sangat penting untuk kita bahas dalam tema hari ini tentang kelompok rentan. Jadi, tentunya bagi kami di TNP 2K, karena memang concernnya adalah untuk penanggulangan kecepatan kemiskinan, kelompok rentan ini menjadi salah satu segmen kelompok yang perlu mendapat perhatian. Supaya tidak berlama-lama lagi, karena Pak Elan sudah hadir bersama kita, kami mohon untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara ini. Kami persilahkan, Pak Elan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati. Provinsi daerah Stimewa, Yogyakarta, Pak Budi. Kemudian, Kepala PSK KUGM, Mas Agus Jokowi Toyo, dan juga beserta tim PSK KUGM, Mbak Dewi, dan lain sebagainya. Kemudian, para undangan, para hadirin sekalian, saya kira di pagi hari yang agak redup ini ya, di Jogja paling tidak, kalau di Jogja agak redup ini, kita berbahagia bisa berkumpul untuk mendiskusikan satu topik yang saya kira sangat penting, sangat urgent, yang kita hadapi semua sebagai bangsa. Pada pagi hari ini, kita akan mendiskusikan mengenai kelompok rentan dan COVID di Indonesia, siapa mereka, dan dalam situasi COVID ini, bagaimana mereka dipengaruhi, dan kita juga akan mendiskusikan strategi dan kebijakan apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk memberikan perlindungan kepada mereka. saya kira kemudian, kita bukan hanya sudah mengetahui, tapi kita semua merasakan bagaimana COVID mempengaruhi kita sebagai individu, keluarga, bahkan sebagai bangsa. kalau para ekonom bilang this crisis is different. Maksudnya adalah kita telah menghadapi banyak krisis sejak awal berdirinya Orde Baru, sejak Orde Baru, sejak kemerdekaan bahkan, yang paling kita rasakan mungkin krisis 97-98 yang masih tentunya segar dalam ingatan kita. Krisis global juga di tahun 2008-2009. Tapi jika kita bandingkan dengan krisis ini, kita tahu betul, kita rasakan betul bahwa krisis ini betul-betul berbeda. Dimulai dengan mempengaruhi aspek kesehatan dari individu, dari masyarakat, kemudian dari bangsa, bagaimana kemudian kita melihat terjadi begitu banyak hal yang kemudian membuat kita miris, kita khawatir, kita cemas terhadap ancaman virus ini terhadap kesehatan kita, yang bukan hanya berakibat pada kesakitan, tapi juga kepada fatalitas. hingga kemudian bagaimana virus ini kemudian juga mempengaruhi aspek ekonomi dan sosial. Karena kita ketahui bahwa mitigasi dari kemudian mitigasi kesehatan mencegah penularan yang harus dilakukan adalah melakukan social distancing. yang buat banyak kelompok yang agak sulit dilakukan, kecuali mereka memang punya akses terhadap program-program atau resources yang kemudian memampukan mereka untuk comply terhadap social distancing tersebut. Tinggal di rumah, tidak pergi bekerja, dan lain sebagainya. makanya pasti kita melihat bahwa akan selain tentunya kelompok rentan yang memang pada situasi normal sudah kita identifikasi, dalam situasi COVID semacam ini itu muncul kelompok-kelompok rentan baru. Dan ini yang saya kira kemudian menjadi topik diskusi kita pada pagi hari ini. Dua minggu yang lalu Badan Pusat Statistik mengumumkan angka kemiskinan dan juga ketimpangan. Angka kemiskinan kita naik secara nasional dari 9,22 menjadi 9,78. Angka yang agak di luar dugaan kita bukan berarti kita tidak menduga kemiskinan naik. kita menduga kemiskinannya meningkat tapi kita agak agak di luar dugaan adalah besarannya. Jadi peningkatannya sebesar 0,56 percentage point itu agak di luar dugaan kita karena pandemik di Indonesia baru diumumkan secara resmi di pertengahan Maret. Dan situasi kemiskinan yang diumumkan oleh BPS pada dua minggu yang lalu pada tanggal 15 Juli itu adalah mencoba menangkap situasi kemiskinan pada Maret tersebut. Yang harapannya adalah bahwa survei susenas Maret 2020 tersebut itu belum paling tidak belum sepenuhnya menangkap dampak kemiskinan dari COVID-19. Tapi nyatanya ternyata kita melihat bahwa kemiskinan yang bahwa COVID ternyata kemudian juga sudah mempengaruhi kemiskinan relatif dalam. Ada beberapa penjelasan yang terlain memang kita merasakan bahwa betul pandemik di pertengahan Maret baru diumumkan tetapi efek pelambatan ekonomi sudah sebetulnya terjadi sejak Februari. yang itu dirasakan melalui berbagai sektor sektor pariwisata khususnya tetapi juga kemudian sektor-sektor yang tidak terkait langsung dengan pariwisata Jogja saya kira termasuk yang merasakan karena Jogja antara lain mengandalkan ekonominya dari pariwisata nanti Pak Budi saya kira bisa menyampaikan lebih jauh dan di sisi lain paket-paket perlindungan sosial paket safety net terkait dengan COVID ini baru kemudian muncul di pertengahan atau minggu ketiga April jadi ada dua situasi yang agak tidak menguntungkan jadi terjadi pelambatan ekonomi kita melihat pertumbuhan konsumsi turun melebihi pertumbuhan ekonomi itu sendiri pertumbuhan ekonomi kita di keriwulan 1 sekitar 2,97% sementara pertumbuhan konsumsi yang biasanya pada situasi normal selalu di atas pertumbuhan ekonomi kita itu kali ini di bawah pertumbuhan ekonomi kita jadi pertumbuhan konsumsi hanya tunggu sekitar 2,84% jadi ini betul-betul alarming sebetulnya nah di sisi lain kemudian kita melihat salah satu faktor penjelasannya adalah kemudian karena memang paket-paket dukungan atau paket-paket safety net itu belum diimplementasi dan kita melihat siapa saja yang kemudian menjadi miskin menjadi rentan jadi antara lain adalah kelompok informal kelompok informal khususnya perkotaan ya kemiskinan di perkotaan meningkat tinggi sekali jauh dua kali lipat dari peningkatan kemiskinan di desa saya bicara peningkatannya bukan tinggi bukan levelnya kalau levelnya kemiskinan desa masih lebih tinggi tapi peningkatan di kota lebih hampir dua kali lipat dibandingkan peningkatan di desa dan itu dijelaskan oleh kemudian begitu konsentrasi kelompok informal di perkotaan dan saya kira masalah kelompok informal ini ya pekerja informal ini yang menjadi pokok bahasan kita pada pagi hari ini nah selain dari kelompok informal kita tentu saja juga melihat ada kelompok-kelompok rentan lain dalam situasi COVID-19 disabilitas misalnya disabilitas yang dalam situasi normal saja dalam konteks Indonesia ini merupakan kelompok rentan karena memang tidak adanya perlindungan sosial bagi mereka Kementerian Sosial punya program perlindungan bagi disabilitas berat tapi saya kira skupnya cakupannya masih sangat kecil sekali jadi masih begitu banyak penyandang disabilitas yang kemudian tidak bisa mengakses program ini apalagi dalam situasi COVID-19 semacam ini yang kemudian dampaknya dirasakan oleh semua pihak dan tentunya oleh kelompok disabilitas plus kemudian kelompok perempuan kelompok perempuan ini dalam situasi kita belajar dari krisis-krisis sebelumnya selalu kemudian ada bagian atau ada aspek-aspek dari sebuah krisis termasuk COVID-19 ini yang kemudian juga makin membuat beban yang lebih berat terhadap perempuan dia harus bekerja lebih banyak kemudian ada kekerasan di dalam rumah tangga karena terjadi tekanan ekonomi dan lain sebagainya nah Bapak Ibu semua yang saya hormati kita tentu akan menisusikan mengenai apa yang bentuk-bentuk kerentanan tersebut pada khususnya tiga kelompok ini dan harapannya bahwa kemudian kita juga bisa mendiskusikan bentuk-bentuk perlindungan yang bisa kita berikan kepada kami tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan di bawah kantor wakil presiden itu telah meluncurkan satu dokumen perlindungan sosial Indonesia ke depan perlindungan sosial sepanjang hayat bagi semua sejak tahun 2018 yang harapannya menjadi dokumen referensi atau dokumen acuan bagi pengembangan sistem perlindungan sosial kita ke depan dalam dokumen itu kita juga mengidentifikasi kelompok-kelompok kerentan dan bagaimana perlindungan sosial Indonesia ke depan itu harus mengadres permasalahan kerentanan tersebut memang di dokumen tersebut belum pada waktu itu belum ada belum tidak ada satu pun dari kita yang kemudian mengantisipasi COVID sehingga memang kemudian tidak memasukkan dimensi COVID di dalamnya tetapi ada satu yang kemudian kita masukkan di dalam laporan tersebut adalah terkait dengan apa yang disebut dengan adaptive social protection adaptive social protection ini itu adalah semacam elemen dari sistem perlindungan sosial yang kemudian harus bisa merespon secara cepat secara adaptif jika terjadi krisis atau jika terjadi shock yang tidak diharapkan yang tidak diantisipasi apakah bentuknya seperti krisis ekonomi atau krisis seperti COVID ini atau bencana alam dan lain sebagainya sistem perlindungan sosial harus memiliki sistem memiliki elemen adaptif sehingga kemudian jika terjadi hal-hal yang mendadak yang kemudian tidak diantisipasi semacam ini sistem yang kemudian kita miliki ini itu bisa memberikan perlindungan secara mencukupi nah kami berterima kasih ini kepada khususnya kepada selain pada para narasumber juga kemudian pada PSKKUGM yang menjadi yang menjadi co-host dari diskusi ini PSKUGM menjadi salah satu partner kita pengetahuan pengetahuan sebagai jejaring pengetahuan yang harapannya sebetulnya bukan hanya menjadi apa namanya knowledge hub bagi pengetahuan-pengetahuan yang kami create di TNP2K tetapi dari pengetahuan tersebut dari apa namanya transfer pengetahuan tersebut harapannya PSKUGM juga menjadi bagian dari jejaring untuk advokasi kebijakan jadi dari knowledge kemudian apa namanya melangkah kepada atau mencakup juga kemudian advokasi kebijakan jadi knowledge tidak berhenti sebagai knowledge tetapi knowledge berhenti kemudian berlanjut sebagai sumber advokasi kebijakan karena kami mengetahui bahwa dalam penanggulangan kemiskinan dan juga penurunan ketimpangan tidak mungkin kemudian satu lembaga bekerja sendiri kita semua kemudian perlu melakukan jejaring bekerjasama berkolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan penurunan ketimpangan dan dalam konteks topik yang kita diskusikan pada pagi hari ini itu dalam memberikan perlindungan pada kelompok antan di Indonesia khususnya dalam situasi COVID yang kita hadapi demikian demikian Bapak Ibu yang saya kira ingin kami sampaikan terkait dengan pembukaan atau pengantar diskusi pada pagi hari ini semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat dan bagi semua peserta mohon partisipasi masukkan kurun rembuk pemikiran dan sebagainya dan selamat berdiskusi semoga kita memberikan atau menghasilkan kesimpulan-kesimpulan rekomendasi yang bermanfaat bagi semua demikian Bapak Ibu semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Elan atas sambutan pembukaannya ini Pak Elan sebetulnya ada rapat lain tapi terima kasih sudah berkenan membuka acara jadi setelah ini jika Pak Elan ingin bergabung di rapat yang lain di tingkat nasional kami persilahkan sekali lagi terima kasih setelah ini mungkin dilanjut sambutan sedikit dari partner kita ini dari kepala PSKK UGM dari Pak Agus Jokowi Toyo silahkan Pak Agus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah pada pagi ini bersama-sama kita bisa langsungkan webinar sebagai kerjasama antara TNP 2K dengan PSKK UGM sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Dr. Risalwan dan juga Bapak Dr. Elan Satriawan bahwa beberapa tahun ini memang TNP 2K menggantung menggantung PSKK UGM terkait dengan upaya untuk sosialisasi berbagai hal di dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia dalam bentuk knowledge hub yang tadi juga sudah disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Elan Satriawan kami dari PSKK UGM sangat-sangat berterima kasih kepada TNP 2K yang telah menggandeng PSKK untuk saling bahu-membahu mengatasi persoalan-persoalan utamanya kemiskinan di Indonesia dan sebagaimana tadi telah diharapkan oleh beliau Bapak Dr. Elan Satriawan ke depan knowledge hub ini tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar dalam diskusi kemudian forum-forum ilmiah tetapi juga mengarah pada kebijakan-kebijakan dan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang pada pagi ini salah satu isu penting adalah kelompok rentan ke depan kami dari PSKK terus mendukung dan juga menyambut baik kerjasama ini mudah-mudahan nanti dalam bentuk publikasi ataupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lebih luas di dalam pengembangan jejaring antara TNP 2K dengan PSKK UGN demikian yang bisa saya sampai SKK terima kasih sekali waktu saya kembalikan kepada beliau Bapak Dr. Risalwan selaku moderator terima kasih baik terima kasih Pak Joko atas sambutan sambutannya kita akan segera masuk ke sesi webinar utamanya jadi Pak Elan anytime ingin meninggalkan ruangan kami persilahkan terima kasih terima kasih atas kehadiran dan sambutannya terima kasih Pak Elan baik Ibu Bapak kita akan mulai dengan teknis acara kita jadi hari ini saat ini ada 166 attendis yang sudah bergabung dan kelihatannya akan masih bertambah karena dari jumlah pendaftaran kita mendapat lebih dari 200 orang hari ini seperti yang Ibu Bapak lihat kita ada dua orang dibantu oleh dua orang juru bicara isyarat ada Mas Ruli dan Mbak Tamiang jadi peserta yang memang mempunyai keterbatasan memiliki disabilitas tentunya akan terbantu dengan Mas Ruli dan Mbak Tamiang teknis acara kita adalah setiap pembicara kita akan memberikan waktu 15 menit untuk presentasi nanti setelah itu akan ada sesi tanah jawab setelah semua pembicara menyampaikan bahan paparannya nah pertanyaan dapat disampaikan melalui Q&A jadi kita tidak akan mengundang pertanyaan secara lisan tapi hanya pertanyaan berupa tulisan di forum Q&A nanti akan bisa dijawab langsung oleh pembicara ketika sedang tidak berbicara atau juga bisa nanti dijawab secara lisan jadi ada pilihannya pembicara akan menjawab secara lisan atau cukup menjawab dalam tulisan urutannya kurang lebih nanti kita akan mulai dari Pak Budi Wibowo Kepala Bapada Daerah Istimewa Yogyakarta beliau akan membahas pembelajaran dari apa yang dilakukan dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kasus COVID ini khususnya terhadap kelompok rentan kemudian nanti disambung yang juga akan membahas skupnya Yogyakarta Pak Agus Jokowi Toyo beliau ini adalah seorang pakar human geography kalau kita lihat latar belakang beliau ini hampir semuanya membahas tentang human geography riset-risetnya juga beberapa jurnalnya juga membahas hal tersebut nah nanti setelah dua lelaki ganteng ini membahas tentang kasus Yogyakarta kemudian kita akan angkat ke tingkat nasional pembahasannya masih tetap kelompok rentan kita akan mulai dengan pembahasan disabilitas oleh Mbak Dia Larasati Mbak Dia ini adalah orang yang sangat berpengalaman di TNP 2K setahu saya mungkin sejak TNP 2K berdiri Mbak Dia sudah ada di dalam jadi sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan di tingkat nasional selanjutnya nanti dirangkai oleh Ibu Dewi Haryani Susila Sekuti kalau saya lihat latar belakang Ibu Dewi ini Sosiologi walaupun S3-nya itu di bidang urban planning urban and regional planning tapi saya kira dasar ilmunya adalah Sosiologi jadi pembahasan beliau tentang isu gender sangat tepat saya kira begitu ya nanti Ibu Bapak pembicara mohon izin saya akan ingatkan menjelang 15 menit kita akan supaya bisa dipercepat agar waktunya efektif kesempatan pertama saya persilakan Bapak Kepala Bapak Pedah daerah Yogyakarta Bapak Budi Wibowo waktu dalam tepat kami persilakan silakan Pak Budi Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera yang terhormat Bapak Dr. Elan Satriawan Ketua TNP 2K yang terhormat Bapak Agus Joko Pitoyo Kepala PSKK UGM yang saya hormati para narasumber yang saya hormati para peserta webinar pada pagi hari ini dan terutama Bapak Moderator terima kasih tadi sanjungannya bahwa ada dua pria ganteng dan memang betul-betul saya menyadari bahwa saya memang ganteng Pak Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pembeda DIY melalui Bapeda untuk menyampaikan perihal upaya pemerintah daerah DIY dalam menanggulangi COVID-19 bagi kelompok rentan menarik memang di DIY ini karena kita bisa melihat nanti bagaimana dengan dampak COVID-19 ini terhadap pertumbuhan ekonomi terhadap sosial masyarakat kesehatan dan sebagainya Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa yang pertama adalah tentang data terpadu kesejahteraan sosial di TKS di seluruh DIY ini ada 338.688 338.688 saya pikir saya tidak akan terlalu ke sana ya tapi kita lihat perbandingan tingkat kemiskinan BPS di DIY dan nasional jadi dengan adanya COVID-19 di akhir 2019 kemarin angka kemiskinan kita adalah 11,44% 11,44% nah ketika 11,44% ini jumlah penduduk yang miskin kita adalah 440.890 tetapi dengan COVID-19 di triwulan 1 tahun 2020 ternyata terjadi peningkatan 12,28% ini data BPS atau naik 34.800 orang sehingga menjadi 475.720 nah persoalannya adalah bagaimana kita akan mengurangi kemiskinan yang sekarang angkanya 12,28 ini kalau kita melihat tren di tahun 2015 sampai 2019 yang ada di DRS Yogyakarta maka dalam kondisi normal kemampuan keuangan kita itu kita menurunkan sekitar 0,6 dan sampai dengan 0,8 dikit lah ya 0,08% nah persoalan yang kita alami sekarang adalah 12,28 ini apakah kemampuan keuangan di 2021 akan sama dengan sebelum 2019 tentunya jawabannya tidak nah oleh karena itu pastilah kami tidak bisa menurunkan sampai angka 0,08% ini akan menjadi persoalan yang utama di satu sisi kita melihat bahwa sampai dengan saat ini ternyata grafik COVID-19 ini tidak menurun padahal asumsi di kami para perencana di Bapak Berda DIY ini COVID ini asumsinya selesai tahun 2020 di tahun 2020 ini kita sudah pasang angka 600 miliar untuk belanja tidak terduganya dan sudah kita manfaatkan sekitar 370 miliar sehingga masih 230 yang ini kita pakai sebagai belanja tidak terduga sampai akhir tahun tetapi kalau ternyata grafiknya ini terus tidak menurun maka pasti di 2021 kita akan pasang lagi angka di belanja tidak terduga dana di sana yang besarannya mungkin lebih besar daripada tahun 2020 karena kami melihat data di PDP kita sekarang ini adalah 238 kemudian positif 572 sembuh 356 meninggal 19 kemudian dalam proses 177 meninggal 31 negatifnya 1589 tetapi yang menarik di sini ODP ini meningkat terus menjadi 8323 per hari ini yang pada bulan Mei kemarin baru angka 5000 kemudian kita berikan suplemen kepada mereka dalam waktu 14 hari baik itu vitamin C vitamin D vitamin E kemudian zinc dan madu ternyata pergerakannya ini semakin menaik ini perlu kita antisipasi kembali kemungkinan kembalinya para mahasiswa di bulan September oleh karena itu Bapak Ibu sekalian inilah yang harus kita cermati bersama bagaimana ke depan di 2021 dan 2022 kemudian garis kemiskinan kita di bulan September 2019 itu adalah 449.485 dan itu naik di bulan Maret 2020 menjadi 463.479 Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat indeks keparahan di September 2019 1,54 dan di Maret 2020 adalah 1,94 kemudian kalau kita melihat indeks kedalaman juga memperhatinkan karena terjadi kenaikan juga di September 0,30 di Maret 0,46 jadi tentunya statementnya adalah berarti indeks kedalamannya semakin dalam kan begitu batasan dengan garis kemiskinan lanjut nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati kalau kita melihat penanganan COVID-19 di daerah Istimul Yogyakarta saat tanggap darurat ini dasar hukumnya kita tidak usah satu per satu kemudian yang berikutnya memang kita lakukan refocusing tapi sebelum kita bicara ini perlu kami sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu melihat di BPS tahun 2019 itu tahun yang pertumbuhan ekonomi Diy di atas rata-rata nasional sangat luar biasa kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Diy pada tahun 2019 di triwulan 4 kita bicara 2018 dulu itu 7,39% di triwulan 1 2019 7,5% kemudian sampai akhir tahun triwulan 4 nya itu 6,16% ini di atas rata-rata nasional dan di atas Pulau Jawa keseluruhan tetapi perlu diketahui ketika Maret 2020 kontraksinya yang terhebat adalah di Jogja min 0,17 min 0,17% artinya terjadi kontraksi yang sangat dalam pertumbuhan ekonomi di Diy kenapa demikian dan kita terendah di Jawa sekarang yang akhir tahun 2019 kita tertinggi di Jawa menjadi yang paling rendah di Jawa karena minus saya melihat di Pulau Jawa yang lainnya belum ada yang minus tapi di Diy sudah minus kenapa demikian karena engine growth pertumbuhan ekonomi yang ada di Diy ini adalah UMKM yang jumlahnya 98% nah perlu diketahui bahwa sektor pariwisata dan pendidikan itu sangat luar biasa dibalik pariwisata ini terdapat jumlahnya yang sangat ribuan UMKM kemudian pendidikan juga demikian bagaimana ibu kos kemudian bagaimana tetangga berjualan dan sebagainya nah dengan adanya covid ini boleh dikatakan bahwa itu tidak ada pergerakan yang sangat signifikan untuk itu oleh karena itu pertumbuhan ekonomi kita menjadi sangat minus sekali nah kemudian bapak ibu sekalian kalau kita melihat bahwa di daerah istimewa Yogyakarta apa yang akan kita lakukan dengan refocusing ini adalah yang pertama adalah percepatan perubahan penjabaran APBDDI 2020 dengan melakukan pencermatan dan identifikasi terhadap kegiatan-kegiatan di dinas insansi atau di organisasi pemerintah daerah yang tidak dapat dilaksanakan dapat ditunda pelaksananya harus ditunda kemudian dapat diredesign tolak ukur kegiatannya dan outputnya kemudian dapat diakselerasi pelaksanaannya kemudian menghentikan seluruh proses pengadaan barang jasa yang belum tanda tangan kontrak per 3 April kita hentikan karena terjadi shock yang sangat luar biasa pada saat peristiwa itu terjadi di awal-awal di pertengahan Maret kemudian sampai akhir Maret ternyata pemerintah pusat mengambil kebijakan potong DAU 10% dana bagi hasil 25,5% DID dipotong kemudian DAKVC hentikan nah di lain sisi pendapatan asli daerah kita juga menurun secara drastis jadi total APBD kita katakanlah 5,9 triliun hampir mencapai angka 6 triliun itu menjadi terkurangkan sekitar 1,7 triliun rupiah sangat luar biasa nah oleh karena itu akhirnya kita mengambil kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dengan kebijakan kebijakan tadi yang belum kontrak per 3 April hentikan kemudian yang sudah kontrak juga kita lihat per itemnya seperti apa kemudian poin 1 dan 2 dilakukan untuk menambah alokasi BTT karena kita hanya memasang BTT di angka 9 sekian miliar kemudian kita pasang menjadi angka 600 miliar itu kemudian kita bentuk gugus tugas pencairan dana COVID itu bulan Maret 2020 kemudian melakukan identifikasi kebutuhan dana penanggulan COVID tahap kedua April-May merekapitulasi rencana usulan tapi kita sudah Alhamdulillah di bulan Mei akhir kita sudah melakukan social separate net yang sangat luar biasa jadi kalau dari pusat ada angka 200 baik itu terhadap PKH dan macam-macamnya itu kemudian kita tambah menjadi 600 jadi 600 per akuran kemudian Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan pula bahwa refocusing yang kita lakukan kalau itu dalam kondisi normal kita tentunya akan lakukan program kegiatan pencapaian target sesuai dengan RKPD dan APBD kemudian belanja langsung dan belanja tidak langsungnya tapi ketika terjadi bencana dengan keluarnya aturan-aturan ini dengan COVID-19 maka kita lakukan refocusing dan belanja terduga ketentunya kita tambah untuk menangani persoalan itu nah di dalam refocusing kita memahami bahwa penyusunan target pendapatan daerah dalam APBD ini harus kita cermati kemudian sudah semuanya kemudian penyusunan belanja daerah pendanaan belanja bidang kesehatan penyediaan jaring pengaman sosial dan penahanan dampak ekonomi agar dunia usaha tetap hidup yang bersumber dari selisih penyusunan target pendapatan daerah dan penyusunan belanja daerah nah perlu diketahui oleh Bapak-Ibu sekalian bahwa memang di saat ini kita sudah melakukan masyarakat pun bisa dilihat sudah melakukan kegiatan ekonomi di sektor ini nah oleh karena itu kami sangat berharap bahwa protokol-protokol kesehatan ini betul-betul bisa ditaati oleh masyarakat oleh karena itu di rencana operasi berikutnya kita akan coba lebih perketat di aspek pengawasannya agar protokol kesehatan dilakukan tetapi juga aktivitas ekonomi dengan bisa dilakukan karena kalau sektor real ini tidak segera bergerak dan di 2020 ini belum selesai maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih minus lagi nah ini akan berdampak yang sangat luar biasa terhadap masyarakat tentunya terhadap kesehatan masyarakat nah oleh karena itu kami di Bapak Benda juga sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur Manda Bupati dan sebagainya bahwa sudah waktunya sektor real ini bergerak protokol kesehatan ditaati kemudian perizinan yang terkait dengan percepatan berusaha investor ya dari yang kecil sampai yang besar ini mohon izin-izin juga secara normatif dipertepat dikeluarkan karena sektor real harus segera bergerak di sisi lain mungkin menjadi perhatian utama kita adalah stay at home ekonomi karena stay at home ekonomi ini menurut kami ini adalah menjadi langkah adaptasi masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di tengah pandemi ini jadi stay at home ekonomi ini kami akan lakukan identifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang produksinya bisa dikerjakan oleh masyarakat di rumah jadi jadikan mereka pekerja mereka adalah home worker karena untuk mengurangi kerumunan-kerumunan yang ada di luar rumah kita kemudian pengutamaan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran dan seterusnya Bapak Ibu sekalian penanganan COVID refocusing penanganan COVID-19 belanja tidak terduga ini ada 5 fokus penanganan lanjut yaitu pencegahan penyebaran COVID-19 peningkatan sistem kekebalan tubuh masyarakat dengan suplemen yang kita berikan tadi kemudian peningkatan kapasitas sistem kesehatan kemudian peningkatan ketahanan pangan dan penguatan jaring pengaman sosial jadi ada 5 fokus penanganan kemudian fokus penanganan ini tujuannya adalah penyebaran COVID-19 jatuhnya korban dan dampak sosial ekonomi bagi warga terminimalisir perlu diketahui oleh Bapak-Ibu sekalian bahwa tujuan sasaran dan strategi penanganan COVID-19 di DIE yang pertama tujuan kita tadi agar jatuhnya korban dan dampak sosial ekonomi bagi warga masyarakat terminimalisir sasarannya adalah antara lain terdegahnya penyebaran COVID-19 dengan cepat dan tepat strateginya apa? strateginya adalah meningkatkan upaya penyebaran penularan infeksi COVID-19 kemudian sasaran kedua misalnya pasien COVID-19 tertangani hingga sehat dan tuntas strategi kita apa? menyiapkan ketersediaan dan kesiapan sumber daya kemudian meningkatkan kesiapan penanganan korban nah strategi ini akan terlihat di dalam implementasi aktivitas kegiatan Bapak-Ibu sekalian aktivitas penanganan COVID-19 di DIE saat pandemi ini ada beberapa bidang bukus tugas yang ada di gugus tugas kami kesekretariatan misalnya melakukan beberapa hal posko terpadu dekontaminasi dan karantina petugas peralatan petugas dan alat kesehatan kemudian kesiapan tempat pemakaman jenasa media center pemulangan warga negara asing dan sebagainya kemudian bidang kesehatan adalah penyediaan barang medis pakai habis dan alat kesehatan kemudian yang kedua operasional Wisma untuk tenaga kesehatan kemudian pengadaan bilik di bidang ekonomi ini adalah pemberdayaan saat pandemi COVID-19 pada sektor tenaga kerja perindak pertanian kelautan perikanan kooperasi UMKM dan pariwisata nah perlu diketahui oleh Bapak-Ibu sekalian bahwa kita sudah mulai buka beberapa destinasi wisata dan kita akan mencoba lebih perketat lagi protokol kesehatan di implementasinya yang ada di destinasi wisata itu karena perlu kami sampaikan bahwa tadi dibalik pariwisata ini ada ribuan UMKM 51.000 UMKM yang ada di TIE itu adalah engine good pertumbuhan ekonomi tetapi recovery ekonomi ini tidak akan sukses kalau reformasi kesehatannya tidak sukses kemudian bidang pendidikan ini persiapan PBDB secara online kemudian bidang sosial kemasyarakatan adalah pengerahan tagana bansos disabilitas dan lansia kemudian bantuan sosial untuk mahasiswa luar DI yang terdampak COVID-19 kita lakukan juga dapur umum kemudian bantuan sosial bagi DTKS dan masyarakat terdampak COVID-19 kemudian bidang pengamanan dan gagum adalah operasi transibum untuk pencegahan COVID-19 kemudian pengawasan perbatasan terminal stasiun bandara dan sebagainya kemudian bidang logistik adalah dukungan logistik untuk penanganan pencegahan COVID-19 kemudian penanganan COVID-19 saat recovery perlu kami sampaikan bahwa tentunya dari aspek perencanaan kita harus sesuaikan tema kita jadi dari tema nasional ke RKPD RKP nasional ke RKPD DI pun kita sesuaikan jadi tema kita adalah penguatan SDM unggul dan pemantapan infrastruktur strategis untuk pertumbuhan ekonomi semula menjadi penguatan SDM unggul dan percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat asumsi yang kita gunakan sekali lagi menyesuaikan dengan perubahan tema pada RKP 2021 pandemi COVID-19 ini berakhir di 2020 kemudian proyeksi infrastruktur pusat tetap ada di tahun 2021 walaupun kenyataannya ini sudah banyak yang dipotong-potong tidak sesuai dengan rendana semula kemudian pemulihan kondisi sosial ekonomi dilakukan tahun 2021 nah kemudian tematik pembangunan DIY 2021 tadi kami sebutkan ada penguatan adalah penguatan SDM unggul dan percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat DIY prioritasnya adalah pembangunan manusia unggul nah pembangunan manusia unggul ini dimaknai sebagai penguatan SDM unggul dasar baik itu pendidikan kemudian kesehatan SDM unggul kebudayaan dan SDM unggul ekonomi kemudian aktivitas perekonomian yang berkelanjutan dan penguatan infrastruktur serta pendukung prioritas pembangunan nah mainstream yang kedua pemulihan sosial ekonomi itu dimaknai sebagai pemulihan kondisi sosial masyarakat sebagai dampak COVID fokus pada sektor kesehatan pariwisata industri dan investasi jadi kami tetap merespon investasi walaupun di era pandemi semacam ini karena juga ada beberapa investor yang ingin masuk nah oleh karena itu sekali lagi izin yang di daerah-daerah di kabupaten kota maupun di provinsi yang berkait dengan percepatan perusaha kami mohonkan saran normatif segera diselesaikan karena sektor il harus bergerak di satu sisi bahwa memang APBD kita hanya dalam kondisi normal saja hanya sharing terhadap produk domestik regional bruto kita adalah 16,89% tetapi dengan kemarin di 2020 tentunya tidak akan mencapai angka 16% bahkan sangat kurang mungkin di angka sekitar 13% oleh karena itu investor kita tayani dengan sebaik mungkin agar ekonomi real juga semakin bergerak bayangannya kami selalu sampaikan bahwa investor ini jangan dibayangkan mereka yang bawa ratusan miliar atau triliunan yang kecil-kecil pun harus diperhatikan misalnya yang katakanlah PIRT yang mengerjakan 3-4 orang UMKM dan sebagainya dia buka kuliner mengerjakan 3-4 orang itu sudah investor tapi ya jangan dipersulit lah PIRT-nya tapi percepat normatif kemudian IMB-nya dan sebagainya juga harus normatif tapi dipercepat nah inilah yang akan menolong sektor kecil kemudian Bapak Ibu sekalian tematik pembangunan 2021 dengan mainstream tadi kita berharap bahwa penurunan kemiskinan dan ketimpangan antar kelompok pendapatan kemudian penurunan ketimbangan wilayah antara selatan dan utara kemudian kerjasama dan kemintaan pembangunan tadi kita harus bekerjasama dengan pihak ketiga multi helix dan sebagainya jangan ada ekosektoral tapi lintas sektoral harus berkoordinasi dan bahkan bekerjasama dengan multi helix dengan korporat dan sebagainya yang ada di luar karena mereka bisa kita ajak bersama-sama untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat nah Bapak-Ibu sekalian penyesuaian tematik pembangunan di level provinsi ini diikuti oleh penyesuaian tema pembangunan di level kabupaten kota sehingga fokus pembangunan pada tataran provinsi dan kabupaten kota relatif sama yaitu pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca COVID-19 kemudian perencanaan pembangunan pada masa recovery pandemi COVID-19 ini akan mempengaruhi skema penganggaran yang akan dilaksanakan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota sehingga dengan penyesuaian tema pembangunan diharapkan pemulihan sosial ekonomi masyarakat di DIY dapat terwujud nah kemudian Bapak-Ibu sekalian aktivitas recovery pasca COVID-19 ini bidang urusan kemudian kegiatan yang dilakukan ada macam-macam di situ ketangga kekerjaan misalnya di situ ada pelatihan ada sertifikasi kemudian ada pemagangan aktivitasnya apa pelatihan membantu pemagangan kemudian yang kooperasi UMKM ada pelatihan kewirausahaan ada pemasaran perkuatan dan sebagainya lah aktivitasnya nampak di situ tapi orientasi kita adalah bagaimana menggerakkan UMKM yang ada di wilayah kami saya kira kami tidak perlu bacakan satu persatu aktivitas recovery pasca COVID ini mohon nanti dilihat di saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan Anda kekurangannya mohon maaf bila itu topik balidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Budi saya agak sungkan yang mau motong tapi gak apa-apa lebihnya cuma lima menit ya Pak soalnya udah ngebut tadi soalnya kalau Pak Budinya ngomongnya pelan ya pasti saya potong ini udah ngebut kok berkansi banyak Pak Budi ini sama-sama Pak menarik sekali karena pembahasannya dari perspektif perencanaan ya jadi bicara tentang refocusing bicara tentang realokasi cuma tadi yang saya garis bawah ini yang terkait sekali dengan topik hari ini tentang economy from home ini saya kira penting untuk kita kaji lebih lanjut apalagi ini kayaknya nyambung dengan apa yang akan dibahas oleh Pak Agus Jokowi Toyo jadi supaya tidak membuah waktu lebih lama saya akan persilahkan Pak Agus tapi bagi para peserta sudah mulai bisa bertanya melalui Q&A nanti kalau ditujukan misalnya ke Pak Kepala Bapak Pedar nanti akan beliau jawab langsung secara ketik atau bisa juga nanti dijawab secara lisan di akhir sesi setelah semua pembicara menyampaikan bahan paparannya saya persilahkan Pak Agus Jokowi Toyo untuk membahas apa yang akan sudah dipersiapkan sebelumnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sekali Bapak Dr. Risawan selaku moderator terima kasih juga tadi sudah disampaikan banyak hal oleh beliau Bapak Budi Wibowo Bapak Budi Wibowo ini saya ini saya saya mau menyampaikan terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor informal nanti nanti fokusnya adalah di pedagang kaki lima perlu saya menyampaikan bahwa saat ini PSKK sedang mengadakan riset terkait dengan sektor informal pedagang kaki lima dampak COVID-19 terhadap sektor informal jadi kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa sektor informal ini dipandang sebagai sektor yang mampu bertahan jadi sebagai sektor yang tangguh dikala ada wabah sebagaimana dulu terjadi sektor informal adalah sektor yang paling mampu bertahan pada saat krisis ekonomi pada tahun 1998 ya sehingga pertanyaan besarnya adalah apakah sektor informal ini juga mampu bertahan pada saat COVID-19 dan kalau kita bicara sektor informal kita bicara status pekerjaan jadi mereka adalah para pekerja mandiri pekerja dibantu dengan buruh tidak tetap ya mereka adalah penyedia jasa-jasa kecil kecil adalah pekerja dengan modal kecil tidak memiliki standar terkait dengan kualifikasi tenaga kerja tidak terika jam kerja dan sebagainya jadi kalau kita lihat bahwa sektor informal ini merupakan sektor yang dalam tanda petik termasuk sektor yang rentan sebetulnya karena mereka dominansinya adalah pada jenis-jenis pekerjaan berpenghasilan rendah nah bagaimana sebetulnya perkembangan sektor informal ini adalah data di Indonesia terkait dengan perkembangan sektor informal kita lihat bahwa sektor informal mendominasi struktur pekerjaan di Indonesia jadi 70 juta pekerja berada di sektor informal dan kita lihat mereka yang bekerja di sektor informal dari tahun 2015 sampai tahun 2019 cenderung naik dan saya yakin ini akan bertahan dan terus naik kemudian kalau kita lihat di DIY ternyata di DIY juga sektor informal mengalami cenderung naik dari tahun ke tahun jadi kalau kita lihat tahun 2015 sampai tahun 2018 sektor informal juga cenderung naik artinya sektor informal ini menarik untuk kemudian dilihat dikaji bagaimana kepangguhan dari sektor informal dikala pandemi COVID-19 ini berikutnya ini adalah hasil survei yang dilakukan oleh BPS kepada sektor informal dari hasil survei ini terlihat bahwa ternyata masyarakat miskin penduduk miskin yang rentan miskin dan mereka bekerja di sektor informal merupakan masyarakat yang paling terdampak dari waktah COVID-19 jadi kalau kita lihat terjadi peningkatan konsumsi di satu sisi utamanya untuk pangan jadi rata-rata peningkatan pengeluaran pangan itu sampai ya pada angka 51% ya ini disebabkan karena ya salah satunya work from home kemudian juga ada school from home yang ini menyebabkan naiknya konsumsi pangan di sisi yang lain ternyata terjadi penurunan pendapatan jadi pendapatan bagi pekerja sektor informal di sisi yang lain mengalami penurunan dan kalau kita lihat ternyata angkanya cukup fantastis ya jadi sekitar 70% dari pekerja mengatakan bahwa pendapatan mereka mengalami penurunan ini adalah kondisi yang sulit bagi mereka di satu sisi terjadi peningkatan konsumsi pengeluaran utamanya untuk pangan di sisi yang lain terjadi penurunan pendapatan ini artinya apa dengan adanya COVID-19 ini secara umum telah menyebabkan mereka menjadi miskin menjadi lebih miskin nah kemudian ini dari survei yang dilakukan di Jogja ada namanya survei bakul dan juga kami gabung dengan studi dari BPSK saya ingin menyamping Malioboro jadi kalau ke Jogja itu kalau belum ke Malioboro belum sah tetapi kalau saat ini Malioboro Malioboro pada saat ini lengang jadi kita lihat Malioboro ya pada masa COVID-19 ini sangat lengang berbeda dengan Malioboro sebelumnya yang selalu rame dan biasanya kalau kita ke Malioboro akan banyak sekali pedagang kaki lima yang ada di sana dan kalau sekarang kita ke sana beberapa waktu lalu pada waktu kami mengambil foto ini sangat lengang dan untuk saat ini sudah mulai nyunol sudah mulai beraktifitas kembali tetapi tidak serame ketika sebelum COVID-19 baik bagaimana hasil dari survei yang dilakukan oleh PSKK UGM kita lihat bahwa PKL para pekerja informal mengalami dampak yang sudah mulai dirasakan berat itu sejak sekitar pertengahan Maret karena memang pada waktu itu sudah ada penerapan pembatasan sosial sehingga pada pertengahan Maret ini dampak terhadap sektor informal itu sangat dirasakan sudah mulai berat dirasakan berat tetapi menariknya adalah walaupun berat walaupun dampaknya berat mereka tidak mau beralih pekerjaan jadi walaupun mereka itu terdampak dengan adanya COVID-19 ini tetapi sebagian besar dari mereka tidak mau beralih pekerjaan ini menunjukkan bahwa mereka memang memiliki keterbatasan untuk beralih pekerjaan nah kemudian kita juga tanyakan bagaimana kondisi saat ini makna saat ini adalah pada bulan Juli data ini kami peroleh dan sampai sekarang riset masih terus berjalan nah kondisi terakhir saat ini seperti apa ternyata kita lihat bahwa sektor informal punya potensi recovery yang baik jadi mulai kita lihat ya kalau dari data mereka mulai ada perbaikan pendapatan jadi sektor informal yang ada di DII ini sudah mulai adanya perbaikan pendapatan jadi mereka sudah mengatakan bahwa saat ini pendapatan mereka sudah mulai membaik sehingga ini merupakan potensi recovery yang baik kemudian di slide berikutnya kita lihat ya ini ada kami menanyakan kepada para PKL apakah mereka itu akan beralih pekerjaan setelah COVID-19 ini selesai tetapi kita lihat sebagian besar sebagian besar dari mereka tidak ingin berpindah pekerjaan mereka tidak ingin berpindah pekerjaan mereka ingin melakukan inovasi terhadap pekerjaan mereka yang sebelumnya itu misalnya langsung tapi kemudian menjadi online di saat ini memang marak sektor informal yang memberikan pelayanan secara online sehingga ini adalah hal yang mereka lakukan kemudian juga kami menanyakan terkait dengan kami tanyakan terkait dengan strategi apa yang mereka lakukan dan ternyata sebagian besar mereka mengatakan bahwa strategi yang dilakukan adalah penghematan pengeluaran walau sebetulnya faktanya pengeluaran itu banyak tetapi mereka kemudian coba melakukan penghematan kemudian ada yang berhutang kemudian yang berimprovisasi melakukan inovasi di dalam pekerjaan ya mereka lakukan secara online dan ini merupakan strategi yang bagus ya kemudian melakukan inovasi secara online nah kemudian juga dampak dari COVID-19 ini terhadap PKL terhadap pekerja informal sebagian besar adalah tadi sudah saya sampaikan pada pengurangan pendapatan kemudian juga baik saya tinggal punya 2-3 slide kembali terkait dengan kondisi PKL mayoritas mengalami pengurangan jam kerja dan pendapatan ini karena memang kondisi berdampak pada penurunan jam kerja dan pendapatan kemudian terkait dengan jejaring sosial sebetulnya mereka membutuhkan membutuhkan bantuan jadi mereka butuh bantuan namun demikian ya mereka tidak mendapatkan apa bantuan yang mereka pendagi adalah bantuan dalam bentuk uang atau subsidi kemudian juga sembako dan modal usaha tapi ternyata sebagian besar dari mereka pada saat ini belum pernah mendapatkan bantuan sehingga kalau kemudian saya samrekan dampak COVID-19 terhadap PKL kita lihat bahwa di Jogja ini PKL sangat terkait dengan kegiatan wisata kedudukan Jogja sebagai kota wisata dan pendidikan karena adanya COVID-19 maka kemudian terjadi penurunan pembeli dengan begitu akan menurunkan jam kerja dan pendapatan kemudian akan terjadi kesulitan ekonomi sehingga mereka melakukan berbagai strategi terkait dengan kondisi ini terakhir sebagai simpulan saya ingin sampaikan bahwa pekerja informal ketika ada krisis ekonomi pada tahun 1998 mereka sangat tangguh tetapi pada saat ada pandemi COVID-19 mereka tidak mampu bertahan kemudian yang kedua hal yang penting yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kehilangan pendapatan itu seiring dengan berkurangnya aktivitas masyarakat karena pembatasan sosial dan terakhir saya ingin sampaikan bahwa ternyata setelah adanya new normal ini mereka sudah mulai menggeliat kembali dan dari survei kami menunjukkan bahwa PKL sektor informal termasuk di dalamnya adalah PKL mengalami proses recovery yang lebih cepat dan kalau ini ada stimulus dari sisi ekonomi tentu saja proses recovery ini akan berjalan optimal baik bapak demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan COVID-19 terdasarkan dari hasil studi yang dilakukan baik kelihatannya ada gangguan sinyal ya di Pak Joko ya tidak apa-apa jadi kita sudah menangkap Pak ini mohon izin saya ambil alih karena Pak Joko kelihatannya terputus ya sinyalnya menarik ini ini saya kira jadi gayung bersambut dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Budi di awal tadi terkait dengan stimulus ekonomi ya jadi tadi Pak Budi sudah menyampaikan dengan sangat gamblang refocusing dan juga realokasi anggaran memang belum menyasar lebih spesifik pada sektor-sektor atau kelompok-kelompok yang kelompok rentan ini ya jadi belum masuk ke situ tapi paling tidak hasil studi yang dilakukan oleh Pak Joko dan kawan-kawan di PSKK UGM sudah menemukan fakta bahwa memang kebutuhannya adalah stimulus ekonomi untuk kelompok rentan di sektor informal ini jadi ekonomi dapat berjalan kembali jika memang kelompok-kelompok sektor informal ini menjadi sasaran yang utama dalam refocusing itu jadi jangan hanya sekedar kerangka makronya yang diperbaiki ekonomi tapi memang menyasar secara khusus bagaimana ekonomi stay at home tadi bisa berjalan baik terima kasih selanjutnya kita akan bergerak ke pembahasan yang lebih makro di tingkat nasional ini giliran dua orang yang paling cantik narasumbernya dua orang ini ada Mbak Dia yang pertama akan menyampaikan pembahasan tentang penyandang disabilitas seperti apa sebetulnya dampaknya kepada kelompok disabilitas ini dari COVID ini maksudnya dan juga kira-kira harusnya seperti apa langkah-langkah kebijakan yang dilakukan untuk kelompok penyandang disabilitas Pak Joko tadi lebih waktunya lebih pendek dari Pak Budi ya mudah-mudahan berikutnya semakin pendek ya mohon maaf Ibu-ibu silahkan Mbak Dia Baik terima kasih Pak Risalwan Bapak Ibu sekalian selamat pagi apa kabar saya harap semua dalam keadaan sehat dan mungkin karena saya juga untuk mempersingkat waktu ini saya bisa langsung memaparkan saja mengenai kelompok lain yang merupakan bagian dari kelompok yang mungkin kurang mendapatkan atau masih belum secara maksimal mendapatkan perlindungan selama masa pandemi ini jadi judulnya agak panjang kerentangan penyandang disabilitas jadi kita mau melihat apa saja dan yang dialami oleh penyandang disabilitas baik itu sebelum maupun pada saat pandemi dan kira-kira rekomendasi ke depannya untuk perlindungan sosial yang lebih baik bagi mereka seperti apa ini tadi juga sudah disampaikan Pak Elan dan beberapa bicara sebelumnya bahwa memang saat ini dunia termasuk Indonesia Indonesia sedang mengalami krisis yang cukup yang cukup besar dan berdampak kemana-mana jadi saat ini kalau kita lihat memang ini status yang kemarin dua hari yang lalu sudah lebih dari 16 juta di dunia terkonfirmasi positif dan lebih dari 100 ribu orang juga di Indonesia terkonfirmasi positif COVID-19 ini dan kalau berdasarkan beberapa data kita yang ada baik secara global maupun yang ada di saat gas COVID-19 memang untuk COVID-19 ini dia tidak hanya dia menyerang juga seluruh penduduk tetapi memang ada kelompok-kelompok yang memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang lain seperti lansia dan juga penduduk yang memiliki kondisi medis sebelumnya nah ini mungkin termasuk juga penduduk disabilitas mungkin sebagai apa analisa kami melihat kerentana penyandang disabilitas sebelum selama dan sesudah ini belum ya karena memang masih berjalan jadi sebelum dan selama pandemi COVID-19 jadi kalau kita ketahui mungkin secara global saat ini di dunia ini diperkirakan 15% penduduk di dunia memiliki kondisi disabilitas dimana 1 dari 5 perempuan diperkirakan mengalami kondisi disabilitas dan 1 dari 10 anak juga diperkirakan mengalami kondisi disabilitas selain tadi jumlah penduduk dengan disabilitas jadi kalau suatu rumah tangga atau keluarga memiliki anggota dengan disabilitas itu berdasarkan beberapa informasi dan referensi yang ada memang mereka biaya di dalam keluarga itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki anggota dengan disabilitas jadi kalau di beberapa negara itu diperkirakan sekitar 30% lebih tinggi daripada biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga tanpa penyandang disabilitas di Indonesia sendiri kita belum melakukan analisa ini tetapi saat ini sedang dilakukan analisa oleh Kementerian Keuangan kalau untuk kami juga ingin memberikan sedikit gambaran mengenai situasi disabilitas di Indonesia jadi sebagai informasi juga kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada webinar ini bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas atau UNCRPD pada 2011 kemudian telah menindaklanjuti dengan memiliki Undang-Undang Disabilitas tahun 2016 nomor 8 tetapi memang hingga saat ini sejak terbitnya undang-undang tersebut kami melihat belum banyak kemajuan dan maupun tindak lanjut baik dari segi kebijakan maupun program untuk memastikan hak-hak yang sama dari penyandang disabilitas jadi masih ada keterbatasan akses ke berbagai layanan seperti pendidikan seperti pendidikan kesehatan perlindungan sosial dan lain-lain dan berdasarkan hitung-hitungan TNP 2K dengan mempergunakan ASUS 11 2019 itu diperkirakan sekitar 9% dari penduduk Indonesia memiliki kondisi disabilitas atau lebih dari 23 juta dan angka ini kurang lebihnya agak sedikit mirip dengan survei nasional juga di tahun 2015 yang menunjukkan hampir 9% penduduk Indonesia mengalami disabilitas jadi kalau kita melihat gambarannya memang yang lumayan agak besar adalah yang dikelompok usia produktif kemudian dari SUSENAS juga TNP 2K menghitung berapa sih sebenarnya dari penyandang disabilitas tadi yang memiliki kondisi disabilitas sedang dan berat jadi ini memang 75% kondisi disabilitas yang dialami sedang sedangkan yang berat itu sekitar 25% nah kalau kita breakdown menjadi kelompok usia dari prevalansi sebenarnya memang untuk penyandang disabilitas ini lebih banyak terjadi pada kelompok lansia tetapi secara distribusi sebenarnya penyandang disabilitas itu juga lumayan tinggi untuk kelompok usia produktif jadi yang antara 40 tahun ke atas hingga menjelang 60 tahun ini jadi memang ada terjadi di seluruh kelompok usia dan hasil analisa kami juga menemukan bahwa disabilitas serta kemiskinan ini memiliki korelasi yang cukup kuat jadi karena tadi kan ada tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga dengan anggota disabilitas sehingga kalau dari hitung-hitungan kami memang kecenderungannya ada mereka lebih miskin daripada keluarga yang tidak memiliki disabilitas kami juga tadi Pak Elan sempat menyampaikan 2018 memang kita telah melakukan analisa untuk perlindungan sosial sepanjang hayat termasuk untuk kelompok penyandang disabilitas jadi memang untuk kelompok anak kelompok lansia usia kerja dan lain-lain termasuk disabilitas ini memiliki resikonya masing-masing jadi kayak misalnya penyandang disabilitas ini mereka ada memiliki keperbatasan untuk mengakses tadi yang saya sampaikan layanan dasar pendidikan kesehatan perlindungan sosial dan kadang juga ada resiko pengucilan atau isolasi dari lingkungan sosial nah sebelum krisis COVID ini juga sebenarnya kan tadi kita sudah mengidentifikasi berbagai resiko yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan akibat pandemi COVID ini sebenarnya on top of that itu juga ada resiko-resiko tambahan jadi dengan adanya kebijakan untuk tetap di rumah mobilitasnya menjadi semakin berbatas kemudian juga mungkin mereka juga semakin memiliki kesulitan untuk mengakses informasi dan layanan yang ada di publik dan lain-lain jadi resikonya kemungkinan besar kalau dari beberapa kebijakan yang ada maupun situasi dan kondisi yang terjadi ini mungkin akan lebih besar untuk kelompok ini mungkin sedikit bahwa studi atau data terkait kerentaran penyandang disabilitas selama masa pandemi ini memang masih sangat terbatas umumnya itu kita bisa menemukan di high income countries tapi memang untuk low and middle income countries ini memang agak sulit untuk mendapatkan data atau studi terkait resiko penyandang disabilitas tetapi pembelajaran dari beberapa pandemi atau epidemi sebelum COVID seperti Ebola Zika dan lain-lain itu memang ada beberapa studi yang menyatakan bahwa kadang-kadang respon untuk penyandang disabilitas ini ketika terjadi krisis kesehatan seperti epidemi ini belum inklusif dan belum menjadi prioritas kemudian ada juga studi yang menemukan bahwa ketika terjadi epidemi terjadi peningkatan prevalansi disabilitas jadi nah ini kita belum tahu bagaimana dengan COVID apakah nanti si survivor itu mungkin ada dampaknya akan seperti apa karena kan COVID ini juga sedang berlangsung dan program mahkota juga baru-baru ini mencoba melihat dampak ekonomi pada penyandang disabilitas di Indonesia tadi hampir mirip dengan yang disampaikan Pak Agus bahwa memang ada mengalami penurunan pendapatan dan memang kelompok penyandang disabilitas ini lebih banyak yang bekerja di sektor informal jadi kita kebayang ya bagaimana mungkin resiko atau dampak yang mereka alami kemungkinan jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan cuma sayangnya memang kurang banyak diberita mengenai penyandang disabilitas ini nah mungkin ini saya cepat saja untuk perlindungan sosial kalau dari perlindungan konteks perlindungan sosialnya sendiri sebenarnya sudah ada beberapa program jadi seperti sebelum pandemi jadi ada program yang namanya ASPD asistensi sosial penyandang disabilitas ini mesti saya koreksi kemudian juga ada manfaat disabilitas bagi keluarga yang memiliki anggota disabilitas di PKH tetapi kalau kita lihat jumlah atau coverage dari program tersebut sebenarnya hanya menjangkau kurang dari 200 ribu nah tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa saat ini kelompok disabilitas itu sudah ada lebih dari 23 juta tetapi program yang menyasar untuk memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas ini memang masih sangat kecil dan terbatas sekali dari hasil SUSENAS juga bisa kita ketahui berapa yang mengakses program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti program Indonesia Pintar dan juga yang menerima jaminan kesehatan nasional melalui penerima bantuan IURAN jadi memang persentasenya ini masih kurang maksimal jadi hanya 38% yang menerima manfaat JKN dari PBI kemudian untuk PIP-nya pun hanya sekitar 12% kemudian ini saya dapat informasi per April dan Mei saya tidak tahu mungkin sudah ada data yang terbaru tetapi selama pandemi ini juga ada beberapa program dan berdasarkan laporan ini yang juga memberikan manfaat kepada keluarga dengan individu disabilitas tapi kembali kalau kita lihat jumlahnya ya ini kan gak nyampe 300 ribu KPM jadi mungkin dibandingkan dengan jumlah disabilitas ini masih sangat kecil sekali dan temuan yang sama dari survei program mahkota juga bahwa untuk coverage penerimaan program perlindungan sosial ini terutama yang Bansos memang masih sangat terbatas untuk kelompok disabilitas nah ini mungkin bagian terakhir terkait rekomendasi perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas yang inklusif dan responsif jadi kalau secara umum kami ini kan memang menganalisa mulai dari kelompok anak kemudian kelompok usia sekolah usia kerja lansia dan juga cross-cutting issue atau penyandang disabilitas termasuk salah satunya dan juga perlindungan sosial yang adaptif bencana nah rekomendasi kami di 2018 itu memang dan menurut kami masih cukup relevan dengan apa yang terjadi sekarang dengan pandemi jadi kami sudah memiliki analisa ini sejak 2018 dan sudah mengadvokasi agar perlindungan sosial di Indonesia ini kedepannya itu cakupannya perlu diperluas dan ada hitung-hitungan lagi mengenai kesesuaian dari nilai manfaat bantuan jadi tidak hanya menyasar kelompok miskin kami juga merekomendasikan kedepannya ini juga menyasar kelompok rentan lain seperti lansia penyandang disabilitas anak dan termasuk kelompok miseng middle atau kelompok usia kerja yang saat ini berada di sektor informal kebanyakan dan selain itu juga idealnya kedepannya Indonesia itu sistem perlindungannya harus inklusif komprehensif dan terintegrasi dengan bayi dan hal itu mungkin bisa dilakukan juga dilakukan bersama dengan simplifikasi mekanisme administrasi maupun proses pendaftaran penerima manfaat jadi memang saat ini sudah menjadi salah satu prioritas pemerintah sebenarnya krisis COVID ini kita bilang kalau it's a curse tapi ada blessing untuk perlindungan sosial jadi kita seperti dibukakan matanya bahwa oh ternyata dampaknya ini kemana-mana jadi kena ke semua kelompok nah data yang kita miliki dengan hanya 40% mungkin tidak cukup ketika terjadi krisis sebesar seperti pandemi ini jadi memang pemerintah saat ini tengah merencanakan untuk reformasi sistem perlindungan sosial ke depan termasuk perbaikan pendataan perlindungan sosial jadi kami melihatnya ini juga sebagai blessing dengan harapan kedepannya usulan kami dan juga apa yang terjadi sekarang kita bisa memiliki perlindungan sosial yang lebih baik kedepannya dan spesifik kepada penyandang disabilitas memang kami mengusulkan agar diberikan bansos atau punjangan kepada mereka idealnya memang kepada seluruh penyandang disabilitas jadi tidak perlu memikirkan apakah mereka kaya atau miskin tetapi kemudian kami berharap paling tidak coveragenya itu bisa jauh lebih baik daripada coverage yang saat ini yang mungkin 1 juta saja tidak sampai padahal jumlah penduduk dengan disabilitas ini sudah puluhan juta jadi ini sedang kami terus-menerus advokasi dan rekomendasikan juga dengan harapan kedepannya bisa jangkauannya bisa lebih baik jadi usulan kami memang selain memberikan manfaat bansos ini memang kalau khusus untuk penyandang disabilitas ini harus secara paralel ada perbaikan perbaikan lain jadi misalnya ada infrastruktur yang lebih ramah pada penyandang disabilitas misalnya transportasi yang lebih accessible atau ketika mereka mau mengakses layanan rumah sakit misalnya bisa ada bisa ada bantuan untuk mengantarkan ke rumah sakit misalnya kalau mereka tidak punya means untuk pergi ke layanan kesehatan jadi memang idealnya itu mungkin kalau hanya memberikan transfer tidak cukup jadi kalau bisa dibarengi dengan perbaikan dari infrastrukturnya itu sendiri dan ada bantuan dalam bentuk konsesi dan insentif ini kami sempat diskusi juga kemarin kebetulan dengan teman-teman di walisi disabilitas nasional yang sedang mengusulkan adanya konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas mungkin ini terakhir pada kesempatan kali ini kan memang kita membahas beberapa kelompok rentan jadi termasuk penyandang disabilitas kemudian tadi kita sudah dengar informasi dari daerah istimewa Yogyakarta dan nanti Ibu Dewi akan menyampaikan kerentanan dari perspektif gender kuncinya memang dalam krisis ini kalau dari kami idealnya itu perlindungan diberikan menyeluruh kepada seluruh kelompok tetapi perlu juga prioritas perlu juga ada prioritas untuk kelompok-kelompok marginal yang mungkin belum secara maksimal mendapatkan manfaat perlindungan sosial nah kemudian yang kedua perlu ada kerjasama dan koordinasi baik itu antara pemerintah pusat dan daerah dan juga seluruh lapisan masyarakat dan idealnya karena memang krisis ini berdampak kemana-mana jadi memang dampaknya itu kan berbeda sekali dengan krisis sebelumnya dan ini tidak ada mungkin di textbook manapun jadi mungkin kita juga mengutamakan solidaritas dan gotong royong lalu kalau ada program juga transparan dan akuntabel dan mengesampingkan berbagai kepentingan personal maupun politik mungkin itu saja dari saya saya kembalikan kepada Mas Risalwan terima kasih terima kasih Mbak Dia wah luar biasa ini on time kita kasih tepuk tangan dulu Mbak Dia luar biasa luar biasa sekali saya takjub sekali ya on time oke baik ini yang disampaikan Mbak Dia luar biasa sebetulnya rangkuman dari proses kerja panjang tim Mbak Dia di Bukus dan kawan-kawan di TNP2K ada buku yang dilaunching memang di awal tahun lalu judulnya Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat jadi Ibu Bapak peserta sekalian silahkan mengakses buku tersebut di website TNP2K silahkan dibuka website TNP2K kemudian pilih menu download itu bisa di download ya bukunya buku ada versi bahasa Inggris bahasa Inggris dan Mbak Dia juga sudah menulis ringkasan kebijakan terkait dengan bahan paparan hari ini juga bisa di download di website TNP2K silahkan untuk di kunjungi yang menarik adalah yang disampaikan Mbak Dia tadi dalam situasi normal penyandang disabilitas di luar COVID di luar masa COVID ini itu sudah double decker problems jadi dia miskin dan kemudian menjadi penyandang disabilitas jadi bisa dibayangkan kalau sekarang situasinya COVID jadi triple decker gak ada bis yang triple decker double decker aja udah tinggi banget jadi ini masalahnya memang perlu mendapat perhatian khusus jadi saya kira ini hal yang penting diskusi kita tentunya tidak akan berakhir di sini tapi mohon Ibu Bapak dapat mengakses sumber-sumber yang tadi saya sebutkan nah kemudian di Q&A sudah ada banyak sekali pertanyaan terima kasih Pak Budi yang sudah menjawab secara langsung bagi Pak Budi dan Pak Joko serta Mbak Dia jika ingin menjawab secara langsung ya secara lisan nanti jangan di klik dulu jadi biarkan saja dia answer live nanti pilihannya jadi nanti di akhir sesi ini kita akan answer live tapi kalau memang tidak mau menjawab secara live bisa type answer langsung di situ jadi seperti yang dilakukan Pak Budi sebelumnya baik supaya tidak berlama-lama kita akan lanjut ke Ibu Dewi Haryani Susilas Tuti untuk membahas perspektif gender kaitannya dengan dampak COVID ini silakan Bu Dewi baik terima kasih selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu saya akan langsung share ya slide saya baik ini tema tema presentasi saya adalah COVID dan marginalisasi isu perempuan tadi sudah beberapa pembicara sudah membahas tentang masalah ekonomi ya dan masalah ekonomi memang merupakan sesuatu yang harus dihadapi oleh banyak perempuan Indonesia akan tetapi pembahasan saya disini lebih bersifat multisektoral jadi saya menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Budi bahwa upaya penanggulangan COVID itu sifatnya harus multisektoral atau dengan kata lain dengan kata lain saya tidak hanya sekedar membahas masalah ekonomi ya disini nah saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Antonio Guterres beliau adalah Sekretaris Jenderal PBB pandemi COVID pandemi ini pandemi itu mengungkap ya mengungkap ketimpangan-ketimpangan dan mengeksploitasi ketimpangan-ketimpangan yang sudah ada termasuk di dalamnya gender inequality jadi kalau kita melihat bahwa oh kekerasan itu meningkat selama pandemi kekerasan itu meningkat selama pandemi kemudian kekerasan meningkat beban kerja perempuan itu juga meningkat kemudian tadi ada Pak Joko sudah menyinggung bahwa pendapatan cenderung berkurang pendapatan orang-orang yang bekerja di sektor informal itu berkurang pengeluaran bertambah itu juga bisa dilihat di sektor-sektor di di apa dalam kelompok-kelompok perempuan yang lain nah tadi Mbak Dia juga sudah menceritakan tentang kondisi kaum disabilitas sebelum COVID dan semasa COVID saya akan melakukan hal yang sama karena untuk memahami apa yang terjadi apa yang dialami oleh perempuan selama pandemi kita perlu tahu apa yang dialami oleh perempuan di masa pra-pandemik di masa normal ya dalam tanda kutip tadi jadi saya akan membahas tentang berbagai ketimpangan struktural yang sudah ada sebelum COVID ya ketimpangan struktural dari bidang ekonomi bidang kultural bidang yang lain-lainnya ya nah sebelum saya membahas tentang dampak COVID-19 terhadap perempuan perlu saya sampaikan disini bahwa perempuan itu bukan entitas tunggal dalam arti kata kalau kita misalnya mengatakan tentang perempuan Jogja atau perempuan Indonesia itu kita menggambarkan perempuan secara umum in a broad stroke gitu broad stroke padahal perempuan itu sangat bervariasi karena mereka semua perempuan dan juga laki-laki itu berada di persimpangan berbagai saya tanda dalam tanda kutip saya pakai alamat sosial social marker yang saya maksud dengan alamat sosial disini adalah tempat tinggal misalnya ya desa kota usia tua muda status ekonomi sosial ada yang berpendidikan tinggi ada yang berpendidikan rendah ada yang pendapatannya tinggi pendapatannya rendah bekerja di sektor formal bekerja di sektor informal punya tabungan banyak tidak punya tabungan dan sebagainya sehingga ketika kita bicara tentang perempuan mau kita membuat kebijakan tentang perempuan sebaiknya kita secara spesifik berbicara tentang perempuan yang mana sekalipun demikian banyak hal yang akan saya bahas itu relevan untuk semua perempuan terlepas dari dimana dia berada dalam kaitannya dengan persimpangan berbagai alamat sosial itu kalau kita lihat salah satu contoh dari ketimpangan gender yang ada sebelum COVID adalah kasus kekerasan terhadap perempuan ini data yang saya ambil dari Komnas Perempuan Komnas Perempuan itu kita bisa melihat di sini data tahun 2020 kekerasan bisa dijumpai di ranah personal dan ranah komunitas dan di sini jenis-jenis kekerasannya nanti saya akan bicarakan bahwa selama COVID itu ada kecenderungan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu naik tetapi kan maksud saya naiknya kekerasan terhadap perempuan itu bukan semata-mata karena COVID karena sebelum COVID pun kekerasan terhadap perempuan itu sudah ada kemudian saya sampaikan di sini ada yang disebut sebagai feminisasi penaga feminisasi dalam sektor di sektor kesehatan kalau ini data dari Kementerian Kesehatan tahun 2019 kita bisa melihat di sini bahwa sebagian besar dokter umum itu adalah perempuan kemudian sebagian besar dokter umum perempuan sebagian besar dentis dokter gigi itu adalah perempuan kemudian 100% bidan itu adalah 100% bidan itu adalah perempuan kalau kita lihat partisipasi perempuan di lapangan kerja tadi Pak Joko dan Pak Budi sudah membahas tentang sektor informal nah menurut data dari KPPTA dan BPS itu 61,37% perempuan itu bekerja di sektor informal dan tadi sudah dibahas oleh Pak Joko bahwa sektor informal itu sangat rentan terhadap goncangan yang ditimbulkan oleh bencana alam yang ditimbulkan oleh pandemi dan sebagainya sementara kalau kita lihat status pekerja 23,31% perempuan itu berstatus sebagai pekerja keluarga yang juga sangat rentan terhadap goncangan ekonomi nah kita lihat di sini ini data dari Sakarnas ya kita lihat bahwa ada kecenderungan kebiasaan gitu bahwa pekerjaan yang tidak dibayar pekerjaan-pekerjaan domestik seperti memasak mengasuh anak membersihkan rumah belanja dan sebagainya itu lebih banyak dilakukan oleh perempuan lebih banyak dilakukan oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki dan ini pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari oleh karena itu kita mengenal istilah misalnya beban ganda kalau ada buku yang terkenal judulnya The Second Shift jadi perempuan yang bekerja itu punya dua shift shift pertamanya di kantor atau di pasar atau dimanapun shift keduanya nanti kalau sudah di rumah dia akan mengasuh anak memasak membersihkan rumah dan sebagainya kemudian dalam skala yang lebih makro kita bisa lihat bahwa memang jumlah perempuan di 34 kementerian itu relatif lebih sedikit persentasenya kalau dibandingkan dengan PNS laki-laki demikian juga kalau kita lihat di sini sebagai konsekuensinya karena representasinya di sini relatif lebih rendah daripada laki-laki maka jumlah PNS perempuan eselon juga lebih rendah dipandingkan dengan laki-laki yang menarik atau mungkin tidak menarik yang tidak mengagetkan yang tidak mengagetkan seperti yang diharapkan kalau kita lihat datanya lebih lanjut kementerian dengan jumlah PNS perempuan yang paling banyak itu kementerian kesehatan sementara kementerian dengan jumlah perempuan jumlah PNS perempuan paling rendah itu adalah kementerian perhubungan artinya apa artinya bahwa artinya adalah bahwa pilihan-pilihan yang diambil oleh perempuan apakah itu pilihan yang berkaitan dengan sekolah atau pilihan yang berkaitan dengan pekerjaan itu tidak bisa dilepaskan dari dari konstruksi gender tentang apa sih yang sepatutnya dilakukan oleh perempuan jadi yang sepatutnya dilakukan oleh perempuan itu adalah pekerjaan-pekerjaan atau studi field of study yang cocok dengan kepanjangan tangan perempuan pemikiran seperti itu masih ada sampai sekarang kalau tadi saya sudah sampaikan apa yang ada apa yang terjadi sebelum COVID-19 sekarang dampaknya terhadap perempuan atau gendered impact sebetulnya itu yang saya ingin sampaikan adalah kita lihat kerentanan perempuan di sektor kesehatan kenapa mereka kerentan karena ada feminisasi di sektor kesehatan ada over representation of perempuan di sektor kesehatan nah tetapi yang menarik adalah atau yang menarik yang menyedihkan ya sebetulnya feminisasi di sektor kesehatan itu tidak selalu diikuti dengan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan baik posisi kepemimpinan dalam clinical medicine dan academic medicine nah saya tidak bisa menemukan data tentang siapa saja yang pernah menjadi ketua ikatan dokter Indonesia gendernya apa dan saya juga tidak bisa menemukan data tentang berapa jumlah dekan perempuan di fakultas kedokteran di Indonesia akan tetapi berdasarkan penelitian di negara berkembang memang representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan baik dalam clinical medicine ataupun dalam academic medicine itu sangat rendah dampaknya adalah bahwa perempuan ini kebutuhan perempuan aspirasi perempuan concern perempuan yang bekerja di sektor kesehatan itu tidak sampai tidak sampai ke manajemen rumah sakit maupun ke pemerintah Indonesia nah tadi sektor Pak Joko tadi menunjukkan gambar Malioporo yang lengang yang sepi sektor turisme itu memang terpukul ini ada data yang dikeluarkan oleh data yang dikeluarkan oleh BPS BPS 2019 judulnya hasil survei sosial demografi dampak COVID-19 sektor turisme itu sangat terpukul yang sangat merasakan dampak COVID-19 adalah penyedia akomodasi makanan dan minuman dan yang notabene sebagian besar adalah perempuan ini data yang sama juga menunjukkan bahwa penghasilan tadi sudah disinggung oleh Pak Joko ya ini data dari semua responden yang diambil yang ditulis dalam survei sosial demografi dampak COVID-19 tadi memang penghasilan cenderung menurun tapi pengeluaran bertambah dan terutama memang bertambahnya di bidang makanan karena kita banyak tinggal di rumah biasanya kalau tinggal di rumah orang cenderung ngemil dan ada kita semua ingin menjaga imunitas tubuh kita dengan salah satunya dengan makan makanan yang bergisi tetapi ini ada dampak khususnya bagi perempuan ya bahwa ketika pendapatan keluarga itu turun sementara pengeluaran itu bertambah itu berarti beban kerja perempuan itu bertambah karena apa karena secara kultural perempuan itu diharapkan menjadi bendahara keluarga itu jadi mutar otak bagaimana caranya supaya tidak tekor keuangan keluarga itu tidak tekor nah kemudian ada data yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan tahun 2020 kajian dinamika perubahan dalam rumah tangga selama COVID-19 di 34 provinsi di Indonesia data Komnas Perempuan itu menunjukkan bahwa beban beban kerjanya itu tambah sebetulnya beban kerjanya itu tambah untuk laki-laki dan perempuan tetapi beban kerja perempuan di rumah itu tetap lebih tinggi dibandingkan dengan beban kerja perempuan karena apa ya dulu-dulunya sebelum COVID-19 itu memang itulah yang terjadi dan itulah yang secara kultural diharapkan oleh masyarakat walaupun perempuan itu bekerja setinggi apapun pendidikan perempuan pekerjaan rumah tangga itu dianggap sebagai pekerjaan perempuan sehingga ketika terjadi COVID-19 ini beban kerja perempuan lebih meningkat karena semuanya tinggal tinggal di rumah jadi kalau dulu sebelum ada COVID-19 ada semak betul ada the second shift ada beban ganda tapi ada pembatasan antara oh ini pekerjaan kantor ini pekerjaan rumah dengan adanya COVID-19 dengan adanya work from home itu beban itu batas antara kerja di luar rumah dan di dalam rumah itu tidak ada lagi dan itu bikin stres ya nah ini disini data dari yang dikumpulkan oleh Komunas Perempuan itu menunjukkan bahwa ini membuat stres ketimpangan itu membuat stres satu dari tiga perempuan merasa tertekan karena ketidakimbangan beban ini beban dalam rumah tangga nah kemudian dampaknya adalah 10,3% responden menyatakan bahwa hubungan dengan pasangan semakin tegang ya kan udah ini capek kemudian harus kalau harus tinggal di rumah terus kita melihat pasangan kita sudah capek sebel lagi jadi hubungannya itu semakin tegang nah tapi tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa perempuan itu berasal dari berbagai tingkatan berbagai persimpangan antara alamat sosial tadi ketegangan hubungan ini berkaitan dengan usia jadi usia yang relatif muda 31-40 tahun dan penghasilan mereka yang penghasilannya di bawah 5 juta itu cenderung lebih ketegangannya itu meningkat nah tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa ada berbagai jenis kekerasan yang apa yang yang ada di Indonesia sebelum COVID-19 selama COVID-19 kekerasan yang paling umum dicumpai ini data yang dikumpulkan oleh komunitas perempuan adalah kekerasan psikologis dan ekonomi ekonomi jelas ya tadi ya karena pendapatannya berkurang ini juga berkaitan dengan definisi maskulinitas seorang laki-laki karena di Indonesia di banyak tempat secara kultural itu laki-laki diharapkan untuk menjadi pencari nafkah utama jadi ketika mereka tidak mampu memenuhi harapan sosial itu ya mereka stres mereka kemudian sebagian dari mereka melampiaskan kekerasannya itu dengan dengan secara psikologis ya dengan mungkin dengan omongan-omongan yang melukai perasaan yang mengurangi apa self-esteem perempuan dan sebagainya nah selama sebelum covid orang perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan itu bisa mengakses counseling ya counseling dari dari crisis center atau dari lembaga-lembaga tertentu yang memang memberikan counseling dalam kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan tetapi selama adanya covid ini counseling pun juga tidak mudah diakses banyak counseling yang diberikan secara daring supaya semuanya bisa mengurangi bisa menjaga jarak mengurangi kerumunan dan sebagainya nah counseling daring ini susah diakses oleh perempuan yang tidak memiliki komputer atau HP atau memiliki komputer atau HP tapi dekat nah kemudian hal kedua yang mempengaruhi yang menyebabkan marginalisasi isu perempuan adalah kurangnya pemahaman kritis tentang perkembangan konstruksi gender di Indonesia kalau kita lihat apa yang berlangsung dalam sejarah selama era Soeharto ada yang dinamakan state egoism state egoism itu adalah definisi negara konstruksi negara tentang perempuan yang ideal perempuan yang ideal berdasarkan state egoism ini adalah perempuan yang domesticated dan dedicated dedikasinya sangat tinggi terhadap suami keluarga dan negara jadi mereka mengorbankan kehidupan mereka demi suami demi keluarga demi negara tanpa mengharapkan imbalan yang sifatnya personal nah sesudah Posuharto kita melihat ada pergeseran pemikiran tentang keperempuan jadi ada pemberdayaan perempuan ada pengaruh utamaan gender dan sebagainya dan memang ada kontestasi tentang keperempuan banyak orang yang mengatakan oh keperempuan bisa didekonstruksi bisa dipandang secara berbeda tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa state egoism itu direproduksi bahkan di kalangan orang-orang yang relatif muda bahkan di kalangan pembuat kebijakan oleh karena itu dampak covid yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan itu dianggap tidak masalah karena itu sudah sesuai dengan harapan sosial masalahnya apa karena memang dari dulu memang diharapkan perempuan itu yang lebih banyak melakukan pekerjaan rumah tangga ada laki-laki bahkan perempuan yang menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan itu oke ada data dari demographic and health survey di satu periode yang mengatakan bahwa banyak perempuan yang mengatakan bahwa it's okay kalau laki-laki itu memukul istrinya karena itu merupakan satu cara untuk dalam tanda kutip mendidik istrinya oke kemudian hal lain hal yang ketiga yang menyebabkan termarginalisasi isu perempuan adalah kurangnya representasi perempuan dalam gugus tugas percepatan penanganan covid-19 di tingkat nasional maupun wokal nah penelitian ini saya lakukan di bulan Mei jadi saya paham sekarang kenapa banyak tulisan tentang covid-19 yang mengatakan bahwa this is a living document gitu karena ada banyak sekali hal yang terjadi yang bisa terjadi selama covid ini berlangsung misalnya gugus tugas percepatan penanganan covid itu kan dibubarkan ya diganti namanya gitu walaupun 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 sebetulnya struktur organisasinya tidak berubah jadi covid-19 itu masih masih apa gugus tugasnya itu menjadi satgas walaupun sekarang ada satgas satgas pemulihan ekonomi jadi kalau dulu gugus tugas percepatan penanganan covid-19 itu berjalan sendiri sekarang ada satgas pemulihan ekonomi nasional gitu kepres nomor tujuh itu tahun 2020 itu menjabarkan ya bagaimana lembaga kementerian dan pemerintah daerah harus bekerjasama dan kepres ini diamandemen dengan kepres nomor 9 tahun 2020 kepres yang nomor 9 tahun 2020 itu menambah jumlah menteri yang terlibat menjadi 20 menteri tapi menteri pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak yang notabene ini dianggap sebagai kementerian yang apa ya yang yang mewakili kepentingan suara perempuan ya itu tidak masuk dalam dalam ini dalam kepres nomor 9 tahun 2020 ada dua menteri perempuan yaitu menteri keuangan dan menteri luar negeri nah perpres 82 tahun 2020 tentang komite penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional itu juga tidak memasukkan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya kemudian di tingkat lokal gubernur bupati dan wali kota ditugaskan menjadi ketua gugus tugas percepatan penanganan covid-19 kalau kita lihat data pemilihan lokal tahun 2015 2017 dan 2018 itu perempuan itu hanya sekitar 8% dari seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah hal lain yang membuat perempuan isu perempuan termarginalisasi adalah militarisasi respons covid-19 jadi kita melihat heavy presence banyak kehadiran militer yang sangat kentara yang bisa kita lihat kalau kita bicara tentang gugus tugas penanggulangan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 itu tokoh yang seringkali muncul seringkali disebut-sebut adalah legend bapak legend Donnie Monardo kemudian pembicara gugus tugas percepatan penanganan covid-19 itu juga dokter militer ya bapak ahmad yuryanto jadi memang wajahnya itu sangat maskulin gitu wajah gugus tugas ini sangat maskulin nah keterlibatan militer dalam covid-19 itu tidak bukan hal yang bukan sesuatu yang hanya terjadi di Indonesia ya itu juga terjadi di India terjadi di Filipina Singapura Malaysia dan Cina ada juga negara-negara yang tidak melibatkan militer tapi militarisasi itu bersifat metafora misalnya dengan menggunakan bahasa-bahasa perang oleh Scott Morrison di Australia Scott Morrison di Australia itu beberapa kali menyebut tentang Anzac Anzac itu Australian and New Zealand Army Corps yang menjadi bagian dari sekutu dalam perang dunia kedua jadi ini memang ini perang baru kita harus seperti Anzac kemudian Donald Trump juga bicara tentang perang terhadap virus demikian juga dengan Boris Johnson dari Inggris dan Emmanuel Macron dari Perancis kemudian ada beberapa tulisan yang yang mengatakan bahwa framing perang itu menekan diskursus krisis karena banyak orang yang berpikir ini masa genting loh ini masa perang harusnya kita tidak tidak complain tidak mengkritik kita harus bersatu padu ini bukan saatnya untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah maksudnya nah dalam KTT luar biasa G20 Presiden Jokowi mengajak pemimpin negara G20 untuk memenangkan dua peperangan yaitu perang melawan COVID-19 dan perang melawan pelemahan ekonomi dunia kemudian juga kita bisa melihat bahwa jurnalis orang-orang kebanyakan pemerintah itu menyebut mereka yang bekerja di sektor kesehatan sebagai mereka yang berada di garda terdepan itu juga bahasa militer kalau kita lihat distribusi tentara dalam task force gugus tugas gugus tugas COVID-19 sebagai wakil ketua kita lihat bahwa memang sebetulnya jumlah mereka itu tidak tidak sebanyak yang kita bayangkan ini di tingkat provinsi itu 35% di tingkat kabupaten 31% dan di tingkat kota 30% dan peran militer di Indonesia itu sifatnya logistik sehingga gugus tugas COVID-19 itu sesungguhnya dijalankan oleh sipil tetapi ada beberapa penelitian yang dilakukan di negara-negara lain yang mengatakan bahwa militarisasi itu cenderung memunculkan pemikiran dan perilaku yang maskulin gitu sehingga dengan demikian kebutuhan dan aspirasi perempuan itu terpinggirkan kemudian hal yang keempat yang menyebabkan marginalisasi isu perempuan adalah kurangnya representasi pemikiran ilmu sosial dalam COVID-19 COVID-19 itu lebih dilihat dari perspektif kesehatan kalau kita lihat jurnal-jurnal terutama jurnal-jurnal yang ditulis di bidang kesehatan itu ada dua istilah yang diulang-ulang yaitu pharmaceutical ini seperti binary opposition atau saya tidak tahu apakah binary opposition atau dua hal yang yang saling berdekatan yang satu disebut pharmaceutical intervention yaitu vaksin segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan vaksin itu disebut non-pharmaceutical intervention termasuk di dalamnya yaitu pola hidup sehat jaga jarak pembatasan sosial berskala besar dan sebagainya nah dengan demikian tidak ada diskusi kultural yang reflektif tentang konteks misalnya ketika kita bicara tentang pembatasan sosial berskala besar tadi Pak Joko sudah mengatakan bahwa berarti ketika ada pembatasan sosial berskala besar maka mereka yang bekerja di sektor informal itu sulit untuk bergerak ya maka tadi ada yang kemudian menjual barangnya secara online Bapak Kepala Bapak juga memikirkan tentang bagaimana caranya supaya mereka yang bekerja di sektor informal atau di UMKM itu bisa melakukan pekerjaannya dari rumah tidak ada diskusi kultural yang reflektif tentang konteks itu salah satu contohnya kemudian misalnya kita bicara tentang pola hidup bersih dan sehat harus sering mencuci tangan apa yang terjadi dengan orang-orang yang tinggal di daerah dimana supply air itu sangat terbatas daerah-daerah dimana orang itu susah mencari air terus mereka diminta mencuci tangan nah bahasan-bahasan itu tidak ada gitu kemudian tentang ketimbangan struktural tidak ada diskusi kultural tentang apa yang seharusnya terjadi ya oh ini perempuan-perempuan ini pada stres apa yang harus terjadi di dalam suatu keluarga supaya beban beban perempuannya itu tidak tidak terlalu banyak oke jadi kesimpulan saya disini bahwa covid itu memperlihatkan kepada kita tentang ketimbangan struktural yang sebenarnya sudah ada tapi banyak orang yang kaget oh beban perempuan itu meningkat sangat drastis dengan adanya covid gitu ya terus padahal itu sebetulnya itu sudah banyak sudah terjadi sebelum covid nah tadi mbak Diyah bicara tentang social protection di banyak negara ada social protection yang yang memperhitungkan unpaid work bagaimana caranya social protection itu menghitung unpaid work supaya mengurangi beban tidak saja perempuan mengurangi beban keluarga itu jadi ada ada perempuan-perempuan yang harus bekerja karena harus bekerja sementara anak sekolah di rumah anak sekolah di rumah ayah ibunya kerja maka siapa yang harus mengajari anaknya dia kemudian membayar seorang tutor untuk mengajari anaknya ini masalah yang berlaku untuk semua perempuan banyak tenaga kesehatan yang harus bekerja sampai malam anaknya tidak mampu tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tanpa didampingi ibunya karena biasanya anak itu lebih dekat dengan ayahnya dan itu didukung oleh konstruksi sosial mengurusi anak itu merupakan tugas perempuan dan menurut saya sampai sekarang berdasarkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah respon pemerintah terhadap COVID-19 itu tidak sensitif dan itu membuat posisi perempuan itu semakin buruk kesimpulan yang terakhir kalau kita memakai bahasa perang ini perang melawan COVID-19 kelihatannya perempuan itu menjadi seperti kolateral damage dalam perang itu dalam peperangan itu seringkali orang sipil terbunuh kalau ada bom jatuh ada orang sipil terbunuh mereka bilang itu kolateral damage dalam perang itu harus ada kolateral damage saya kira itu saja dari saya terima kasih baik terima kasih Bu Dewi ini memang agak lebih lama dari narusumber yang lain tapi saya memahami karena ini sebetulnya mata kuliah satu semester tentang seminar gender dipaksakan dalam 15 menit ya lebih lebih 5 menit hampir 10 menit tadi ya paling banyak Bu gak apa-apa cuma saya 16 tahun yang lalu Bu ikut mata kuliah seminar gender ini memang berat sekali ya tapi akhirnya saya terdorong untuk bikin buku tahun 2008 judulnya Filantropi Para Ibu isinya memang kalau menurut beberapa feminis di sosiologi bilang ini feminis banci katanya istilahnya jadi ada beberapa waktu itu peneliti gender dari Lipi ya yang membedah buku saya jadi ya memang saya feminis banci saya baru belajar gitu cuma saya karena isinya itu tentang motherhood spirit ya jadi istilah ibuisme yang Bu Dewi sampaikan tadi menarik ini apa tadi yang highlight paling penting adalah belajar belajar daring anak-anak itu justru membuat ibu-ibu jadi darting gitu ya jadi daringnya anak-anak dartingnya ibu-ibu di rumah gitu ya itu catatan pentingnya tadi baik saya kira itu yang bisa kita dengar dari semua narasumber sekarang kita bergerak ke tanya jawab ya sekarang di forum question and answer ini ada banyak saya mulai dari pertanyaan untuk Pak Budi kalau Pak Budi masih berada bersama kita ini ada satu pertanyaan yang mungkin penting dijawab secara online terkait dengan state at home economy Pak mohon dijelaskan ini menarik sekali Pak silahkan Pak terima kasih Pak jadi akan saya jawab state at home economy ini kami sudah sampaikan kepada Pak Gubernur bahwa ada beberapa perusahaan yang ternyata di era pandemi ini mereka masih berproduksi dan bahkan masih ekspor di kami ada di Bantul di Piyungan ini ada kawasan industri yang kebetulan ekspornya ke Amerika nah ini salah satu contoh stay at home di ekonomi di era pandemi ini mereka mengerjakan pekerjaannya ada di rumah home worker-home worker yang dikerjakan ada 1.500 orang dan 1 bulannya sudah 52 kontainer nah kami melangkah kemudian setelah menetapkan bahwa stay at home ekonomi ini sebagai salah satu adaptasi bagi kami dalam menggerakkan perekonomian rakyat kami minta kepada Dinas Perindang untuk melakukan inventarisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Hikmat Yogyakarta yang produksinya ternyata masih bagus di era pandemi ini untuk ekspor baik di dalam keluar ya baik dipasarkan di dalam negeri maupun di luar negeri yang bisa dikerjakan di rumah untuk kita lakukan identifikasi kemudian kita terapkan pengerjaan mereka di rumah-rumah dengan home worker-home worker yang ada jadi salah satu contoh real yang sudah terjadi di kami 52 kontainer yang ada di piungan Kabupaten Bantul ini ini adalah contoh yang terbaik jadi mereka tidak perlu datang ke perusahaan mereka ada di rumah kemudian bahan diberikan oleh pabrik kemudian setelah jadi dengan call box itu diangkut oleh pabrik dipusatkan di piungan kemudian finishing dan baru ekspor ini sudah berjalan pada tahun 2020-2019 dan di 2020 ini sangat luar biasa karena satu bulannya sudah 52 kontainer dan di era pandemi ini tidak terpengaruh industri-nya adalah industri kreatif yang sekarang dibuat di sana adalah ini rajinan ya rajinan jadi anyaman ya jadi belum belum ke desain belum ke yang lain ada 16 sektor tapi baru satu sektor nah inilah yang wilayah ini yang nanti kami usulkan sebagai kawasan ekonomi khusus industri kreatif berbasis UMKM saya kira demikian Pak terima kasih baik terima kasih Pak Budi jadi serius ya ini menangani permasalahan ini serius sekali Pak betul baik kemudian di di watas ada juga contoh Pak di sana ada pabrik week yang suncang ya itu juga begitu jadi pekerjaan-pekerjaan di rumah mulai didistribusikan jadi tidak tidak lagi sebagian mereka bekerja di pabrik karena ada physical distancing dikerjakan di rumah-rumah dan setiap Sabtu mereka ada yang datang kemudian mengantarkan hasil kerajinahnya diberikan uang kemudian diberikan bahan nah menurut saya ini yang terbaik untuk era sekarang ini baik terima kasih Pak ini kita banyak kedatangan peserta dari Pemda yang lain mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran dan mudah-mudahan Pak Budi tidak keberatan kalau diundang untuk membagi pengalaman ini agar inisiatif ini bisa ditiru di tempat lain siap dan kami bisa mengajak dari pihak perusahaan Pak untuk sosialisasi ini ya baik makasih luar biasa Pak Budi terima kasih Pak Budi berikutnya ini kita ada banyak pertanyaan di kolom Q&A tapi memang ini kelihatannya sebagian besar sudah dijawab tertulis oleh Budiah dan Pak Joko jadi ini kebanyakan untuk Bu Dewi tapi sebelum masuk ke sini mungkin ada pertanyaan untuk Pak Joko di luar ini jadi saya dapat pertanyaan dari Youtube dari chat sebetulnya ya dari Pak Iwan Febrianto Monef Studio ini ada dua pertanyaan satu untuk Pak Joko satu lagi untuk Mbak Dia yang untuk Pak Joko bagaimana caranya memverifali data kelompok rentan yang belum terverifikasi karena ini implikasinya pada bantuan sosial yang akan mereka terima yang seharusnya menjadi hak kelompok rentan ini ini kaitannya dengan penelitian tadi ya karena verifikasi dan validasi ini kan kaitannya dengan database begitu nah untuk Mbak Dia pertanyaannya dari orang yang sama bagaimana caranya menggalang volunturisme dan filantropi masyarakat untuk membantu kelompok rentan di masa COVID-19 silakan Pak Joko Pak Joko ya baik terima kasih Pak Risalwan atas waktunya tadi ada pertanyaan terkait dengan validasi dan verifikasi dari data kelompok rentan ya jadi pada survei ini kami melakukan kami sebut dengan interview call jadi survei atau interview secara telpon ya dengan mereka jadi pertama kali kami melakukan listing terhadap PKL sektor informal yang ada di DIY sesuai dengan sampel yang telah kami lakukan nah kemudian kami verifikasi apakah betul bahwa mereka itu bekerja pada sektor informal kemudian kami lakukan survei ada tiga hal penting yang kami ingin sasar adalah yang pertama kondisi mereka saat ini jadi pada saat pandemi COVID-19 itu seperti apa terkait dengan usaha mereka kemudian yang kedua adalah terkait dengan kondisi ekonomi rumah tangga mereka itu seperti apa dan yang ketiga adalah harapan yang mereka inginkan ke depan agar usaha itu bisa berkembang setidaknya survive dari survei ini secara umum memang saat ini di akhir Juli ini PKL telah banyak yang melakukan recovery mereka sudah dalam kondisi perbaikan usaha mereka berbagai improvisasi telah dilakukan hal terberat yang mereka alami adalah pada saat awal-awal pandemi COVID-19 tetapi saat ini mereka mereka sudah mulai recovery dan mereka banyak melakukan inovasi terkait dengan pemasaran dan juga terkait dengan packaging dari usaha mereka secara umum itu Pak Risalwan berbagai pertanyaan yang lain telah kami jawab secara langsung melalui chat terima kasih Pak Risalwan terima kasih Pak Anggis Joko Pitoyo atas jawabannya lanjut ke Mbak Dia terkait dengan bagaimana membangun volunturism dan semangat filantropi Mungkin kalau caranya itu saya rasa saat ini penduduk Indonesia itu kan value kita itu gotong royong ya sama rasa solider kita juga tinggi jadi kalau memang kita lihat di jalan-jalan ataupun di beberapa berita yang ada di media sebenarnya memang cukup banyak kalau saya lihat banyak aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh berbagai kalangan atau kelompok masyarakat jadi hal yang sama mudah-mudahan juga bisa terjadi di tingkat lokal jadi seperti kita kan kebayang betapa krisis ini sebenarnya mungkin nggak ada yang siap gitu ya jadi baik itu pemerintah kemudian apalagi masyarakat dan keluarga jadi tidak ada yang siap untuk menghadapi krisis ini tetapi memang dalam krisis sebesar ini saya sepakat bahwa yang menjadi pintu utamanya adalah pemerintah jadi pemerintah itu memang harus sense of krisisnya ini harus tinggi sekali agile dan secara cepat memberikan perlindungan yang semaksimal mungkin tetapi saya melihat memang karena ini juga ongoing issues jadi orang juga karena ini hal yang baru jadi sains juga masih berlomba-lomba untuk mengetahui apa dampaknya lalu bagaimana alternatif untuk obat dan lain-lain mungkin dan bagaimana mengurangi kemungkinan penyebaran lebih lanjut dari virus ini saya lihat di daerah-daerah ada kayak misalnya di Jawa Tengah itu saya suka dengan ada konsep jaga tetangga gitu ya atau jaga di kelompok atau di lingkungannya masing-masing jadi kalau saya sih lumayan melihatnya ini sebagai betul saat ini secara umum kita sebagai masyarakat mode-nya adalah survival jadi kita survive untuk berusaha melindungi keluarga kita tapi memang kita semaksimal mungkin kalau kita bisa memberikan kontribusi yang lebih kadang-kadang kalau kita terlalu kritik juga kita memahami bahwa mungkin banyak sekali kelompok yang harus dibantu jadi mungkin kita bisa saling gotong royong dan membantu agar lebih banyak kita yang secara volunteer memberikan bantuan kepada di kelompok kita dulu lah jadi di tetangga kita ataupun di lingkungan kerja dan lain-lain mungkin itu ya saya juga tidak tahu apakah ini menjawab atau tidak tapi saya rasa semangatnya masyarakat Indonesia itu sama dan kita itu memang dididik itu untuk ada rasa gotong royong dan solider kepada Alikuman kita mungkin itu Mas Rizal baik terima kasih Mbak Dia inisiatifnya sudah banyak di masyarakat tapi memang yang penting adalah bagaimana memastikan pemerintah mengkonsolidasikan dan memfasilitasi semangat itu mungkin ya Mbak Dia itu yang lebih penting karena memang orang Indonesia pada umumnya suka saling membantu saling tolong-menolong sekarang tinggal bagaimana pemerintah memfasilitasi itu menjadi lebih konkret di era yang krisis seperti sekarang ini baik ini ada banyak sekali di Q&A Ibu Dewi boleh memilih mau yang mana ini dari yang paling berat sampai yang paling ringan ada pertanyaannya semua nih Ibu saya agak khawatir kalau saya yang memilih nanti membebani Ibu Dewi Dewi silahkan memilih Ibu bisa membuka Q&A ya saya sudah membuka Q&A tadi ada satu pertanyaan intinya pertanyaan ini saya tidak akan membaca pertanyaannya ya intinya pertanyaannya ini mengatakan bahwa bisa apakah kekerasan terhadap perempuan itu bisa karena kontribusi perempuan itu sendiri misalnya karena tingkat pendidikan rendah atau kontribusi ekonomi dalam keluarganya itu rendah sehingga mereka kurang memiliki power mungkin yang dimaksud oleh penanya adalah bargaining position dengan laki-laki gitu kalau menurut saya monsewu ya mohon maaf ya pernyataan bahwa mungkin perempuan itu menjadi korban KDRT karena tingkat pendidikan rendah karena kontribusi dalam keluarga dalam ekonomi keluarga itu rendah itu seperti menyalahkan korban ya blaming the victim gitu padahal KDRT itu terjadi karena hal yang mungkin diluar kontrol oleh diluar kontrol perempuan nomor satu yang kedua adalah KDRT itu tidak eksklusif permasalahan perempuan yang tidak berpendidikan dan miskin yang tidak berkontribusi dalam ekonomi keluarga KDRT itu bisa ditemui di semua level ekonomi perempuan perempuan yang terdidih perempuan yang penghasilannya besar pun bisa menjadi korban KDRT menurut saya KDRT itu terjadi karena ada yang disebut sebagai normalisasi kekerasan bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan itu dianggap sebagai suatu hal yang wajar yang normal nomor satu yang kedua ini urusan keluarga ini urusan keluarga sehingga kalau kita merasa orang-orang di luar keluarga itu merasa tidak pada tempatnya tidak pada tempatnya kalau ikut ikut mengurus ikut ikut memberitahu pada laki-laki yang terlibat itu jadi menurut saya karena ada normalisasi kekerasan ini dianggap sebagai sesuatu yang normal dan banyak orang yang berpikiran bahwa ada cara lain untuk menyelesaikan konflik konflik itu tidak harus diselesaikan secara fisik misalnya bisa diselesaikan dengan dengan cara komunikasi yang baik nah kemudian banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kekerasan itu direproduksi laki-laki anak laki-laki yang tinggal dalam satu keluarga di mana ada kekerasan itu dia punya kecenderungan untuk juga mereproduksi kekerasannya itu ketika dia itu menikah ketika dia mempunyai keluarga sendiri jadi ini masalah makanya tadi saya katakan bahwa karena kontribusi ilmu sosial dalam COVID-19 itu relatif terbatas maka tidak ada diskusi kultural ini loh yang saya maksud dengan diskusi kultural bahwa konflik tidak harus diselesaikan secara fisik gitu ya tetapi memang ini masalah yang sangat sulit ya kita maka dari itu kalau ada permasalahan itu lebih mudah diselesaikan di tingkat yang lebih makro misalnya mendorong anak perempuan supaya bersekolah mendorong perempuan supaya bekerja sesudah sekolah orang berpikir oh ya itu make sense itu itu bagus gitu tapi ketika orang berbicara tentang oh kita harus menangani kekerasan terhadap perempuan kita harus membahas merekonstruksi kekerasan terhadap perempuan itu resistensinya sangat luar biasa sangat besar karena ada ada akar agama itu bisa di frame bisa ada akar kultural bisa di frame secara agama dan sebagainya jadi poin saya adalah bahwa mengatakan bahwa perempuan itu dia jadi korban KDRT karena ya mungkin tingkat pendidikannya itu rendah karena kontribusi dalam keluarga itu kecil sehingga dia tidak punya leverage tidak tidak punya daya tawar dengan suami menurut saya itu non-sehu tidak ada kata lain itu blaming the victim dan itu tidak menyelesaikan permasalahan kita tidak akan menyelesaikan permasalahan sebelum kita mengakui bahwa ini ada masalah normalisasi kekerasan makanya ini ada banyak hal misalnya RUUPKS segala macam itu tidak segera digulkan itu ya karena memang ini masalah yang sudah berurat berakar yang ini kan masalah power relations tarik-menarik laki-laki juga banyak laki-laki banyak perempuan juga yang menyetujui bahwa kekerasan itu tidak ada yang salah dengan sedikit memukul perempuan mendorong perempuan kalau terjadi sesuatu kan ditanya kamu ngapain misalnya saya bilang oh saya itu didorong suami saya dipukul kamu ngapain itu kan menyalahkan saya what did you do to provoke kamu memprovokasi apa saya kira itu Pak Risalman jawaban dari saya baik Bu ya meskipun ada banyak pertanyaan lain saya kira ini yang penting untuk di di respon oleh Bu Dewi jangan sampai ada kesalahan persepsi terhadap kasus yang sudah jelas-jelas tadi kita bahas perempuan ini dalam konteks dirugikan di era COVID ini terus jangan sampai kita punya pemikiran bahwa ini tetap kesalahan perempuan tidak bisa begitu saya mendengar penjelasan Bu Dewi sangat refresh kembali otak saya ini memang perspektif ada ketimpangan struktural yang sangat besar sebetulnya ini bisa jadi nanti kita bahas dalam satu webinar sendiri tentang tema gender mainstreaming tentunya akan menarik jadi masing-masing menarik sektor informal sendiri menarik perencanaan anggaran daerah menarik ini kita anggap saja sebagai pembuka walaupun memang kesannya pendalamannya itu bisa lebih spesifik nanti sekarang ini kita buka dulu perspektif kelompok rentan secara umum kita punya waktu tinggal kurang lebih 10 menit karena waktunya memang sudah terbatas saya mengundang masing-masing pembicara untuk memberikan closing statement 2-3 menit kita mulai dari Pak Budwi Bowo silakan Pak closing statement terima kasih Pak jadi yang pertama bahwa COVID-19 ini jadinya justru memotivasi kita untuk bagaimana kita memperbaiki kesehatan kemudian ekonomi masyarakat dengan berbagai inovasi dan kreativitas saya meyakini semangat kita bersama bekerja sama lintas sektoral bekerja sama dengan multi-elix akan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mari kita sama belajar tapi semangat tetap harus tetap dijaga bahwa ke depan kita akan semakin lebih baik saya kira demikian sekali lagi recovery ekonomi ini akan sukses kalau protokol kesehatan betul-betul bisa dilaksanakan saya kira demikian Pak terima kasih terima kasih banyak Pak Budiwibowo selanjutnya Pak Agus Jopo Pitoyo silahkan Pak Agus Jopo terima kasih Bapak Dr. Risalwan intinya kita harus mendorong mendukung UMKM dan sektor informal karena mereka sangat tangguh mereka mampu berimprovisasi mereka mampu berinovasi dan mereka memiliki kekuatan untuk recovery stimulus ekonomi menjadi sangat penting untuk mereka dan juga dukungan-dukungan yang lain dari berbagai pihak tentu akan membuat proses recovery ini menjadi lebih optimal demikian Pak Risalwan terima kasih terima kasih Pak Joko Mbak Dia Monggo terima kasih Mas Risalwan Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak atas kesempatan berbagai pertanyaan insight serta feedback yang diberikan pada kegiatan kita pagi hari ini siang hari ini mungkin untuk kedepannya karena pandemi ini juga masih berlangsung apa yang kita temukan identifikasi kerentanan yang kami lakukan mungkin belum mencakup semuanya jadi saya melihat kita pandemi baru kita bisa melihat lagi akibat-akibat ataupun resiko-resiko baru yang dihadapi oleh beberapa kelompok-kelompok marginal ini mulai dari penyandang disabilitas lantian kemudian perempuan mungkin kedepannya atau dalam jatah waktu kedepan ini kita lebih memaksimalkan upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik semaksimal mungkin kepada kelompok-kelompok rentan dan marginal ini agar bisa mengurangi kemampuan mereka keperluan pandemi ini selesai mungkin setiap Rizalwan semoga berkenaan dan semoga akan ada diskusi yang lebih menarik kedepannya mengenai hal ini terima kasih terima kasih Mbak Dia Budewi baik terima kasih terima kasih Mas Rizalwan tadi Mbak Dia mengatakan bahwa COVID-19 ini bisa jadi kersing bisa jadi blessing kalau menurut saya pribadi COVID-19 itu ada silver lining nya silver lining nya adalah masalah-masalah struktural yang berkaitan dengan gender yang sudah ada sejak dulu yang ahli gender nya sudah ngomong sampai berbusa-busa tidak ada yang mendengar sekarang kelihatan nah itu kelihatan ini hal-hal yang sudah dari dulu kita bahas sehingga saya saya berharap bahwa selama ada COVID-19 atau nanti sesudah COVID-19 ada diskusi diskusi kultural yang tadi saya istilahkan diskusi kultural yang terjadi tidak saja di kalangan akademisi tapi juga di kalangan pemerintah daerah karena ini hal yang sangat real tadi Pak Budi sudah menyinggung bahwa recovery ekonomi itu tidak berdiri sendiri kalau tidak disertai dengan recovery kesehatan dan recovery kesehatan itu juga tidak akan jalan kalau perempuannya banyak yang stress baik terima kasih Mas Rizalman itu saja dari saya terima kasih Ibu Dewi baik Ibu Bapak sekalian para peserta ini kami harap bisa mengisi polling ada di situ polls boleh di klik untuk diisi memang masih banyak pertanyaan kami sekali lagi mohon maaf tidak bisa menjawab semua secara langsung karena keterbatasan waktu mudah-mudahan tetap ada manfaatnya forum ini untuk kita semua jadi saya mau mengutip apa yang dibilang Pak Budi tadi bahwa ini kerja bersama saya coba ambil satu pepatah dari Afrika kuno if you want go fast go alone but if you want go far go together artinya kalau kita sadar bahwa kita tidak bisa cepat pulih dari COVID-19 ini kita harus mengerjakannya secara bersama-sama untuk respon jangan kerja sendiri-sendiri kita tidak akan mungkin bisa cepat pulih dari kondisi COVID-19 ini terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi kepada semua narasumber kepada Bapak Budi Wibowo Bapak Dr. Agus Joko Pitoyo Mbak Diah Larasati Ibu Dr. Dewi Haryani Susilas Tuti dan juga dua orang JBI kita ini yang sangat membantu dari tadi tak tim bergantian ada Mbak Tamiang Tobing dan ada Mas Ruli sekali lagi kami coklat terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Deltori Salwan sukses selalu sehat selalu buat semuanya Bapak Ibu Mas Rizawan dan tim Mbak Giovanni baik terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih